Wanita itu tidak menyangka, di hari pernikahannya dia akan dinikahkan dengan orang mati tak disangka. Saat wanita itu dilempar ke dalam peti mati, tak disangka. Setelah wanita itu dilempar ke dalam peti mati, dia secara tak terduga menemukan bahwa pria di dalam peti mati itu hanya pura-pura mati. Jadi dia mengeluarkan jarum perak warisan leluhurnya untuk merawat pria itu, karena dia masih membutuhkan identitas pria ini untuk bertahan hidup di keluarga ini di masa depan. Tak disangka saat ini terdengar suara pelayan, atau mengirim mereka berdua ke kramatorium. Mendengar ini, dia segera meraih sisi peti mati. Membalikkan tubuhnya, dia juga menarik pria itu keluar. Tak disangka pemandangan ini membuat pelayan itu ketakutan hingga jatuh ke tanah. Melihat itu hanya seorang wanita, pelayan itu tiba-tiba menjadi berani. Memerintahkan bawahannya untuk mendorong mereka kembali. Melihat ini, wanita itu berkata bagaimana mungkin pria yang masih hidup bisa langsung dikirim untuk di kramasi. Tak disangka pelayan itu berkata hidup atau mati. Hanyalah sepatah kata dari ibu tiri pria itu. Selain itu, ibu tiri telah menginstruksikan bahwa hidup atau mati. Dia harus di kramasi hari ini. Sambil berkata, dia menyuruh bawahannya untuk menyerang wanita itu. Tak disangka wanita yang baru saja dibeli untuk dimakamkan bersamanya memiliki keterampilan bela diri yang begitu baik. Tidak hanya mengalahkan bawahannya dalam sekejap, tetapi juga mendorong pelayan itu ke dalam peti mati. Melihat pemandangan ini, para pelayan lainnya langsung ketakutan hingga gemetar. Segera dengan patuh membantu pria itu kembali ke kamar. Tak disangka detik berikutnya pria itu langsung duduk. Ternyata pria itu adalah orang terkaya di dunia. Yang selama ini berpura-pura koma, tujuannya adalah untuk menemukan orang yang meracuninya. Bahkan jika wanita itu tidak menyelamatkannya hari ini, dia sudah membuat pengaturan. Saat ini, mendengar langkah kaki, dia segera berbaring dan terus berpura-pura. Wanita itu berpikir bahwa dia sudah menikah dengannya. Dia ingin membantunya memeriksa kondisi tubuhnya. Tak disangka dia menemukan bahwa alasan pria itu koma adalah karena keracunan. Tepat saat dia mengeluarkan jarum perak warisan leluhurnya untuk mengobati pria itu. Tak disangka pria itu tiba-tiba bangun. Melihat dia ingin menyentuhnya, dia langsung menghentikannya dan bertanya apa tujuannya melakukan ini. Melihat ini, wanita itu menjelaskan kepadanya bahwa dia hanya merawatnya. Tak disangka pria itu langsung menolak. Tepat ketika wanita itu sedang berpikir bagaimana cara memujuknya, pria itu tiba-tiba batuk darah. Melihat ini, wanita itu langsung menyebutkan gejala penyakitnya. Dan mengatakan bahwa jika dia tidak segera mendetoksifikasi racunnya, dia hanya memiliki 3 bulan untuk hidup. Pria itu langsung terkejut mendengar ini, karena dia telah mencari guru terkenal untuk mendiagnosisnya. Dan dia memang hanya memiliki 3 bulan untuk hidup. Sampai saat ini dia baru percaya bahwa wanita itu benar-benar ahli dalam pengobatan. Dengarkan. Jika kamu tidak hidup dengan baik, aku juga harus dikubur bersamamu. Aku baru saja keluar. Belum membalaskan dendam ibuku. Aku tidak ingin mati bersamamu. Hidupmu, aku pasti akan menyelamatkannya. Setelah mengatakan itu, wanita itu tidak peduli apakah pria itu setuju atau tidak. Langsung memaksanya. Di sisi lain, ibu tiri pria itu masih menunggu kabar baik dari pelayan. Alasan dia melakukan ini adalah agar putranya dapat memonopoli kekayaan keluarga. Tak disangka saat ini pelayan itu datang dengan panik untuk memberitahunya. Pria itu tidak dikramasi tetapi diselamatkan oleh wanita yang dikirim untuk dimakamkan bersamanya. Mendengar ini, ibu tiri langsung menamparkan pelayan itu. Dan memerintahkan pelayan untuk melenyapkan mereka malam ini. Pelayan yang jahat melihat ini dan memilih untuk langsung menambahkan sesuatu ke dalam makan malam. Dan dengan angkuh meletakkan semangkuk nasi hambar di atas meja. Apa ini, bahkan tidak sebaik makanan babi. Beginikah caramu memperlakukan, tuan mudamu. Orang sakit yang sekarat, beruntung masih bisa makan. Masih pilih-pilih di sini. Jadi selama bertahun-tahun dia hidup begitu sengsara. Sungguh menyedihkan. Sayang, cepat makan. Setelah kalian pingsan, kalian bisa dikirim untuk dikremasi. Tak disangka wanita itu juga bukan gadis naif yang belum berpengalaman. Segera memasukkan makanan yang telah dibubuhi racun ke dalam mulut pelayan. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja karena melihatmu bekerja dengan baik. Memberimu hadiah. Oh, nyonya muda. Jangan. Apa yang kamu sembunyikan? Apakah kamu merasa itu tidak enak? Atau apakah kamu menaruh racun di dalamnya? Tidak berani makan aku tidak-tidak. Kalau tidak ada, makanlah. Nyonya muda. Ampuni aku. Nenya. Lain kali aku akan memberimu makan anjing. Jangan khawatir. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Aku akan melindungimu. Ini pertama kalinya seseorang mengatakan ingin melindungiku. Menarik. Momo-ngomong. Apa kamu punya uang? Penyakitmu ini cukup mahal. Ada. Lupakan saja. Mereka semua memperlakukanmu seperti ini. Bagaimana mungkin kamu punya uang? Bagaimana caranya mendapatkan uang? Pria itu semakin tertarik pada wanita itu. Memanjakannya. Dia benar-benar ingin menjual barang antik senilai jutaan di kios pinggir jalan. Dia juga setuju tanpa ragu selama wanita itu bahagia. Di sisi lain. Wanita itu segera menjadi pemilik kios pinggir jalan dan langsung melakukan cuci gudang. Lelang barang antik. Tukar dengan makanan. 301. Semuanya 301. Eh. Bukankah ini botol harta karun dari dinasti Song? Harganya 8 digit. Yakin 301. 300A. Ayo ayo ayo. Aku beli. Aku beli. Aku beli semuanya. Aku juga mau. Barang antik langsung ludes terjual. Dan adegan ini diceritakan kepada ibu tiri oleh pelayan yang selalu mengawasi mereka. Tepat saat wanita itu menghitung uang. Dia bertemu dengan seorang nenek tua yang pingsan di pinggir jalan. Wanita itu. Dengan semangat seorang dokter. Segera melangkah maju untuk memeriksa situasinya. Nenek. Nenek. Anda mengalami serangan jantung karena terlalu emosional. Saya akan memberi Anda aku puntur dan Anda akan baik-baik saja. Pelan-pelan. Aduh. Gadis yang baik. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu mau imbalan apa? Sebutkan saja. Tidak perlu. Nenek. Anda sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Melihat nenek tua itu baik-baik saja. Wanita itu langsung pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita tua yang dia selamatkan ternyata adalah nenek dari pria itu. Tadi sangka. Wanita itu baru saja kembali ke rumah dan dihentikan oleh ibu tirinya. Dia langsung menanyainya mengapa dia mencuri barang. Namun. Dia. Yang tidak pernah rugi. Langsung menamparkan balik. Berani sekali kau. Gadis kecil ini berani mengukulku. Bukan. Bibi. Siapa kamu? Rumahku bukan tempat bagimu untuk mengamuk. Buta matamu. Bahkan nyonya li. Nyonya rumah keluarga li. Kamu tidak kenal. Oh. Oh. Jadi kamu adalah ibu tiri suamiku. Anda datang berkunjung. Ada urusan apa? Berani sekali kau. Berani-beraninya mencuri barang antikku dan menggualnya. Barang antik itu semua dibeli oleh suamiku. Ada hubungannya apa denganmu? Ci. Si pendek umur. Tinggal menunggu nafas terakhir. Begitu dia mati. Semua yang ada di keluarga li akan menjadi milik nyonya kita. Hei. Kamu, nyonya. Tuan sedang berbicara. Kapan giliranmu untuk menyela? Kamu hanyalah barang yang dibeli untuk dikubur bersama keluarga li. Kamu berani mengaku sebagai nyonya rumah. Orang-orang. Patahkan tangan dan kakinya untukmu. Sekalian bawa semua barang antiknya. Serbu, serbu, serbu. Siapa yang berani? Jika kalian berani datang ke sini. Melihat ini. Wanita itu langsung mengambil vas bunga senilai 700 juta dan ingin memecahkannya. Melihat ini. Ibu tiri buru-buru menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Benda-benda ini. Jika dibiarkan di sini. Juga akan diambil oleh kalian. Daripada itu. Lebih baik aku hancurkan semuanya. Aduh. Nyonya. Kau benar-benar gila. Gila. Benar-benar gila. Baru tahu. Aku pernah di rumah sakit jiwa. Selama 5 tahun. Ternyata 5 tahun yang lalu. Ibu wanita itu dipaksa bunuh diri oleh selingkuhan ayahnya. Dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Sampai keluarga li menemukan keluarga gu dan menawarkan mahar 1 miliar. Ingin putri keluarga gu menikah untuk membawa keberuntungan. Tak disangka mereka langsung mengeluarkan wanita itu dari rumah sakit jiwa untuk menikah sebagai pengganti. Nyonya. Aku ingat. Putri tertua keluarga gu. 5 tahun yang lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Ibu tiri baru menyadari bahwa dia telah ditipu saat ini. Jadi dia langsung pergi mencari keluarga gu. Bu. Ini adalah air mata laut. Harganya puluhan juta. Pantas saja mahar dari keluarga li. Setidaknya dia masih berguna. Ah. Kalian siapa? Kalian datang ke sini untuk apa? Gila berani-beraninya datang ke keluarga gu untuk merampok. Ini awalnya milik keluarga li kami. Ibu mertua. Apa maksudmu dengan ini? Ah. Bu. Kau masih punya muka untuk bertanya keluarga gu kalian. Beraninya. Beraninya menukar putri dengan yang gila. Mengirim bu Anqi yang gila itu ke keluarga li kami. Kenapa kalau dia gila? Keluarga li kalian awalnya tidak benar-benar ingin menikahi seorang istri. Hanya ingin mencari seseorang untuk dikubur bersama Li Cheng Yi. Ah. Kau masih berani menyebut tentang penguburan bersama. Itu karena kalian. Li Cheng Yi sekarang masih hidup dan sehat. Apa? Ayo. Bawa semua barang ini pergi untukku. Hey. Berhenti jangan disentuh. Siapapun yang berani menghalangi. Pukul dia sampai mati. Aduh. Bu. Jangan pukul lagi. Barang-barang bernilai lebih dari 10 miliar. Semuanya hilang. Gadis kecil yang lucu. Gu Anqi. Aku pasti akan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Hari ini adalah hari kalian kembali ke rumah orang tua. Cepatnya ke keluarga ku. Racun di tubuh Li Cheng Yi. Hanya jarum emas yang ditinggalkan ibu di keluarga ku yang bisa menyembuhkannya. Kebetulan. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi milikku yang juga harus diambil kembali. Kurang aja. Ibu dan adikmu. Kau berani memukul mereka. Ibuku sudah dibunuh oleh kalian 5 tahun yang lalu. Omong kosong. Ayah. Jangan marah lagi. Bagaimanapun. Kakak adalah pasien mental. Anqi. Aku tahu kau salah paham tentang kami. Tapi kau juga tidak bisa merampas mahar keluarga ku kita dari keluarga Li. Apa? Mahar 1 miliar itu. Diambil oleh keluarga Li. Ya. Kak. Mahar 1 miliar ini adalah uang penyelamat bagi keluarga ku kita. Apa kau ingin melihat kami bangkrut baru kau puas? Keluarga ku jelas-jelas telah dihambur-hamburkan oleh kalian semua sampai habis. Masih punya muka untuk menyalahkanku. Anak perempuan tidak berbakti. Hari ini jika kau tidak mengembalikan maharnya padaku. Aku akan mematahkan kakimu. Bahkan jika harga untuk mendapatkan kembali mahar itu. Adalah aku harus dikubur hidup-hidup. Kau juga ingin aku pergi. Apa itu penguburan hidup-hidup? Ini mahar 1 miliar. HMPH. Bisakah kau menghasilkan sebanyak itu saat hidup? Keluarga Li ingin menikahi Gusiner. Jika ingin penguburan hidup-hidup. Suruh dia pergi. Kau masih berani memanfaatkan adikmu. Orang-orang. Ikat dia untukmu. Aku lihat siapa yang berani. Tuan muda pang. Ini urusan keluarga ku kami. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Angki sudah menikah dengan keluarga Li. Dia adalah orang dari keluarga Li ku. Dan bukan sesuatu yang bisa kalian sentuh. Kau masih menira dirimu Tuan muda Li dari 5 tahun yang lalu. Dirimu sendiri dalam bahaya. Masih ingin melindungi orang gila ini. Menghadapi keluarga ku kalian. Aku masih lebih dari mampu. Kau terlalu sombong. Ikat ketiga orang ini. Serahkan pada nyonya muda untuk ditangani. Dimana pusaka ibuku. Serahkan. Pusaka apa. Saat ibumu pergi. Dia tidak meninggalkan apapun. Tidak mau bilang ya kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ah. Perlu aku bantu kalian mengingat. Aku hilang. Di laci kamar tidurku. Tuan Li. Apakah ini? Ya, inilah dia. Dengan jarum ini. Penyakit Li Chen Yee bisa disembuhkan. Di sisi lain. Ibu Tiri. Putra. Dan menantunya berdiskusi untuk menyerang pria itu lagi. Karena menantunya pernah menjadi tunangan pria itu. Ibu Tiri kemudian meminta menantunya untuk menemukan kelemahan pria itu untuk melawannya. Dia juga berjanji padanya bahwa setelah pria itu disingkirkan. Dia akan menjadi istri CEO. Mendengar ini. Hati menantu perempuan itu berdebar-debar. Ayi. Lima tahun tidak bertemu. Apa kabar? Setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih alergi serbuk sari seperti ini. Ayi. Ada apa denganmu? Kenapa kau muntah darah? Pergi. Kenapa tiba-tiba racunnya kambuh? Tidak baik. Racun menyebar. Mengancam jiwa. Perlu segera diobati. Li Chen Yi. Bertahanlah. Aku akan membantumu mengeluarkan darah beracun. Hentikan. Apa yang ingin kau lakukan pada Ayi? Aku sedang menyelamatkannya. Lelucon. Kau orang gila. Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan seseorang? Aku rasa kau hanya ingin membunuh Ayi. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Ayi. Ayi. Apa kau baik-baik saja? Orang-orang. Di sini ada wanita gila yang ingin membunuh tuan muda keluar dari. Cepat datang. Wanita gila inilah yang ingin mencelakai Ayi. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Beraninya merencanakan kekayaan dan nyawa orang lain di keluar dari. Orang yang merencanakan kekayaan dan nyawa orang lain adalah kalian. Jika terjadi sesuatu pada Ayi. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Aku hanya ingin dia mati. Bukan kau. Gadis kecil yang lucu. Si pendek umur Lee Cengi itu sudah lama mati. Lepaskan aku apa yang ingin kalian lakukan. Melakukan apa kau telah merusak rencanaku berulang kali. Jika tidak membunuhmu. Bagaimana cara menguburnya bersama si pendek umur itu? Lepaskan aku. Lee Cengi. Cepat bangun untukmu. Lee Cengi. Cepat bangun. Lee Cengi. Bangun. Lee Cengi. Lee Cengi. Lepaskan dia. Kenapa dia bisa berdiri? Bukankah dikatakan bahwa racun itu tidak ada obatnya? Ayi. Syukurlah. Kau masih bisa berdiri. Nengah. Beraninya membawa serbuk sari ke sini. Apa kau ingin membunuhku? Lee Cengi. Bertahanlah. Ternyata hanya kilasan terakhir saja. Membuatku khawatir sia-sia. Lee Cengi. Guangi. Hari ini adalah hari kematian kalian. Masih bengong di situ ngapain? Lakukan. Aku lihat siapa yang berani datang ke sini. Jika kalian berani menghalangiku mengobati tuan muda kalian. Kalian punya berapa nyawa untuk membayarnya? Sekelompok orang bodoh. Dia orang gila. Mana mungkin bisa menyembuhkan. Hari ini dia yang menyebabkan kematian Lee Cengi. Benar. Dia yang ingin membunuh Ayi. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Ibu. Kenapa ibu datang? Kalian sedang apa di sini? Ibu. Gadis kecil ini ingin membunuh Ayi. Aku sedang membersihkan keluarga Lee. Nenek. Saya bisa bersaksi. Wanita ini begitu menikah. Dia menyiksa Ayi. Menyebabkan Ayi muntah darah tanpa henti. Nenek. Ini adalah serangan jantung yang disebabkan oleh emosi yang kuat. Aku akan memberimu aku puntur dan kamu akan baik-baik saja. Kenapa kamu? Kamu adalah nenek di jalan hari itu. Kamu adalah istri baru Ayi. Iya. Nenek tahu kamu anak yang baik. Ceritakan pada nenek. Hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Berani membawa serbuk sari ke sini. Kamu ingin membunuhku. Apa yang kamu lakukan kembalikan padaku? Nenek. Ayi alergi serbuk sari. Merangsang racun untuk menyebar. Menyebabkan koma. Dasar bajingan. Semua orang di keluarga Lee tahu Ayi alergi serbuk sari. Kamu membawanya. Apakah kamu ingin membunuhnya? Nenek. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa ada bunga di dalamnya. Dasar berhati serigala. Jika sesuatu terjadi pada Ayi hari ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Nenek. Aku benar-benar tidak melakukannya. Percayalah padaku. Seret dia keluar. Mulai sekarang tanpa izin saya. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di keluarga Lee lagi. Anki. Bagaimana keadaan Xiaoyi? Nenek. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Ayi. Tapi kali ini bisa dibilang berkat terselubung. Sebagian besar racun telah dikeluarkan dari tubuh. Percaya bahwa dia akan segera pulih. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Nenek. Ayo kita keluar dulu. Biarkan Ayi tidur sebentar. Tuan Lee. Para pengawal yang menyerang Nyonya muda hari ini semuanya telah diurus. Tapi. Lee King King itu. Sekilas terlihat ingin mencelakaimu. Kenapa tidak membiarkan aku? Aku langsung menghabisinya. Menghabisinya. Bagaimana para monster dan iblis itu bisa muncul lagi? Lagi pula jantung nenek tidak baik. Kirim orang untuk mengawasi linan saja. Tidak perlu terburu-buru bertindak. Baik. Tuan Lee. Keluarga baik. Peringkat kelima di daftar Feng Yun. Selalu ingin bekerja sama dengan kita. Sengaja mengadakan jamuan makan malam amal. Bagaimana menurut Anda? Sudah berbaring di tempat tidur selama lima tahun. Sudah waktunya untuk menunjukkan diri. Kamu sudah bangun. Ayo, minum obatmu. Coba lihat apakah kakimu bisa bergerak. Masih tidak bisa digerakkan. Aku juga tidak tahu kenapa tadi bisa berdiri. Tidak benar. Dengan denyut nadi ini seharusnya bisa berdiri. Kamu jijik padaku. Tidak ingin merawatku lagi. Mana mungkin aku jijik padamu. Hanya saja denyut nadi ini agak aneh. Mungkinkah? Apakah karena alergi, menimbulkan efek samping? Lupakan saja ini. Besok aku akan membawamu ke pesta. Pesta. Iya. Istriku susah payah menyelamatkanku. Aku juga harus keluar dan menunjukkan eksistensiku. Hanya saja kakiku belum sepenuhnya pulih. Kamu harus melindungiku dengan baik. Tenang saja. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku akan menjawab telepon dulu. Kamu masuk duluan. Aku akan menyusul. Baiklah. Aku akan menunggumu di dalam. Wow. Bukankah ini kakakku tersayang? Kenapa kamu tidak menemani? Suamimu yang lumpuh yang hanya bisa duduk di kursi roda. Datang ke sini untuk apa? Untuk mengambil mayatmu. Kamu. Ada apa sayang? Tuan Mudabai. Wanita cantik ini adalah. Oh. Dia adalah kakakku yang gila. Berpakaian seperti ini datang ke sini. Tidak tahu ingin merayu pria mana. Cari orang untuk mengusirnya. Aku melihat kamu masih memiliki sedikit kecantikan. Bagaimana kalau menemani aku bermain selama dua malam? Harganya terserah kamu. Tuan Mudabai. Sayangku. Kita bertiga bisa bermain bersama. Setelah kita bosan. Kita akan melemparkannya ke pelayan untuk bermain. Betapa mengasihkannya. Ah. Tuan Mudabai. Kamu gila. Kamu berani memukul Tuan Mudabai. Kamu tahu siapa dia. Orang-orang yang bersamamu pasti bukan orang baik. Aku akan membunuh gadis kecil yang lucu ini. Bukankah itu Li Chen Yi. Anak emas Jinghai. Sayang sekali sekarang dia menjadi orang cacat. Bahkan tidak bisa berdiri. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku pasti akan membuatmu berdiri. Aku percaya padamu. Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tunggu aku di sini sebentar ya. Iya. Li Chen Yi. Dasar sampah. Tidak di rumah saja. Datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Kamu juga tidak lihat tempat ini. Apa kamu pantas datang ke sini? Kenapa? Ketemu aku kamu takut. Orang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri. Kamu belum tahu ya. Aku dan Tuan Mudabai telah menyepakati proyek Teluk Singhai. Itu adalah proyek Teluk Singhai dengan pesanan ratusan miliar. Dengan proyek ini. Lihat siapa yang berani mengatakan aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Li. Inilah yang kamu sebut. Kakak sampah. Sudah lama lumpuh. Takutnya bahkan fungsi pria pun sudah tidak ada lagi. Hahaha. Wow. Ayo semuanya. Lihat. Tuan Mudali mengompol. Hahaha. Kakak. Jika kamu bahkan tidak memiliki fungsi pria lagi. Aku tidak keberatan membantumu. Membiarkan kakak Ipar bersenang-senang sedikit. Hahaha. Hahaha. Setelompok sampah masyarakat. Berani-beraninya mengbertak suamiku. Hahaha. Ah. Mataku. Kamu lagi. Gadis kecil yang lucu. Kamu. Anjing kecil. Kenapa? Di pintu tidak menghabisimu. Sekarang datang ke sini untuk mencari perhatian. Bagus. Kamu berani. Aku hari ini tidak akan menghabisimu. Aku tidak akan bermardabai. Gadis kecil yang lucu. Apa yang kamu lakukan padaku? Biar kamu merasakan bagaimana rasanya mengompol. Aku akan membunuhmu. Gadis kecil yang lucu. Enyah. Tuan Li. Maaf. Barusan ada sedikit urusan. Bagus. Bagus. Kalian tunggu saja. Tunggu kakekku datang. Aku akan menenggelamkanmu dan gadis kecil yang lucu ini di toilet. Kamu pikir kamu hulua sudah sebesar ini masih mencari kakek. Kakek. Umumkan ke bawah. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga baik. Baik. Orang nomor satu di daftar Feng Yun bersedia bekerjasama dengan keluarga baik kita. Kita akan menandatangani kerjasama sekarang. Baik. Mengerti. Kami menghentikan semua kerjasama dengan keluarga baik. Apa? Bukankah kita sudah menyiapkan kontraknya? Kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Kakek. Aku dipukuli. Cepat kemari. Aku sekarang memberimu kesempatan. Asal kamu mau menjilati celana saya sampai bersih. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih mudah. Aku juga memberimu kesempatan. Sekarang putuskan kakimu sendiri. Hancurkan alat kelaminmu. Aku akan mengampuni hidup anjingmu. Dasar tidak tahu malu. Kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa. Sampah sepertimu masih berani memberiku kesempatan. Li Chen Yi. Kali ini kamu pasti mati. Keluarga baik berada di peringkat kelima di sini. Kita didaftar Feng Yun. Keluarga Li baru peringkat ke-6. Menyinggung Tuan Muda Bai. Kali ini tidak ada yang bisa melindungimu. Siapa yang berani menyentuh kewaris keluarga baik kita? Kakek. Itu gadis kecil yang lucu ini dan tumor ganas ini. Kalian yang melakukannya. Tuan Bai. Tidakkah kamu bertanya tentang sebab dan akibatnya? HMPH. Aku tidak peduli apa alasannya. Melakukan sesuatu pada keluarga baik kita harus membayar harganya. Orang-orang. Tangkap mereka untukku. Aku lihat siapa yang berani. Jarum emas. Jadi kamu adalah tabib jarum emas itu. Apa itu tabib jarum emas pernah dengar? Saat Tuan Bai sakit para tahun itu, hampir meninggal. Mengundang tabib jarum emas, yang menyembuhkan penyakit mematikan. Dia adalah tabib itu. Tidak mungkin. Oh, ternyata kamu. Sekarang kamu hebat sekali ya. Bahkan ingin menangkapku. Oh tidak. Tidak berani. Tidak berani. Anda adalah dermawan besar saya. Tidak berani menerima gelar dermawan. Cucu kesayangan Anda baru saja ingin membunuh saya. Dasar brengsek cepat berlutut. Kakek, kenapa kamu memukulku? Cepat berlutut dan minta maaf kepada tabib. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada gadis kecil yang lucu ini. Kamu bercanda. Minta maaf kepada tabib. Jangan buat aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kakek, dia hanya gadis kecil yang lucu. Bagaimana mungkin dia tabib jarum emas itu? Diam. Urusan tabib bukan urusanmu untuk dibicarakan. Cepat minta maaf. Kalau tidak. Menyahlah dari keluarga bay. Aku cucu satu-satunya kamu. Kamu ingin mengusirku dari keluarga bay. Tabib. Cucuku ini tidak berguna. Lihat. Tuan bay merasa cukup hanya dengan berlutut dan meminta maaf. Kamu siapa? Urusan keluarga bay kami dan tabib. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Dia istriku. Kamu pikir aku siapa? Ini adalah cincin Feng Yun. Peringkat pertama di daftar Feng Yun. Kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Kamu. Kamu adalah. Batuk. Begitu rupanya. Aku mengerti. Masalah ini. Aku akan memberikan penjelasan kepada kalian. Orang-orang. Patahkan tangan dan kaki binatang ini usir dia dari keluarga bay. Jangan. Jangan. Kakek. Aku salah. Aku salah. Tabib. Aku salah. Maafkan aku. Tabib. Anak sialan ini tidak berguna. Telah mengganggu Anda. Sebagai tanda permintaan maaf. Keluarga bay kami ingin mempersembahkan proyek Teluk Singhai sebagai permintaan maaf. Semoga Anda bermurah hati dan mengampuni keluarga bay. Aku hanya seorang dokter kecil. Mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu untuk melawan keluarga bay kalian. Namun. Proyek Teluk Singhai ini. Aku tidak akan sungkan lagi. Kamu memang tidak punya kemampuan. Tapi suamimu hanya dengan satu kalimat. Bisa membuat keluarga bay hancur. Dengan kontrak ini. Dapat membantumu mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Li. Aku hebat. Kan. Tentu saja istriku hebat. Ayo. Kita pulang. Li Chen Yi. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Li Corporation hanya bisa menjadi milikku. Bukankah kamu bilang Gu Anqi hanyalah orang gila yang keluar dari rumah sakit jiwa? Kenapa dia bisa menjadi tabib? Tabib apa? Tabib apa? Berani-beraninya menipuku. Tuan Bai sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin palsu? Li Chen Yi tidak hanya tidak mati. Tetapi kondisinya juga membaik. Ternyata. Ternyata. Aku benar-benar tidak tahu. Dia merebut proyek Teluk Singhai dari tanganku. Hampir saja. Hampir saja proyek ini menjadi milikku. Aku kenal dengan Direktur Wang dari Teluk Singhai. Aku punya cara agar kamu bisa membereskan Gu Anqi. Gadis kecil yang lucu itu. Benar-benar wanita bodoh. Jangan pergi. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Ibu. Ibu. Aku sudah punya suami. Dia sangat baik. Ibu pasti akan menyukainya. Selidiki informasi tentang ibunya muda. Baik. Tunggu. Lupakan saja. Rasa sakitmu itu. Aku akan menunggu kamu mengatakannya sendiri padaku. Apa ini keras? Tidak nyaman. Cabul. Nyonya. Lihat baik-baik. Siapa yang cabul sebenarnya? Siapa yang mengizinkanmu tidur di ranjang yang sama denganku? Jika nenek tahu kita masih tidur terpisah. Pasti akan sangat khawatir. Tega sekali kamu. Mulai sekarang kamu tidur di sofa. Tidak boleh tidur di ranjang yang sama denganku. Apa? Proyek Teluk Singhai Mogok. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Ada masalah di Teluk Singhai. Padahal kemarin sudah disepakati. Kenapa Direktur Wang tiba-tiba mogok kerja? Aku akan ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Ngapain? Istri orang lain. Sebelum keluar rumah, semuanya mencium suami mereka. Kita menikah kontrak. Beda. Kalau begitu aku akan menciummu. Selidiki apa yang terjadi di lokasi konstruksi Teluk Singhai. Kelab dinasti Wang. Seharusnya disinilah tempatnya. Nona, ini adalah kelab kelas atas. Logam tidak diperbolehkan di bawah masuk. Logam jarum. Maksudmu ini, benar. Ini termasuk benda tajam. Letakkan di sini. Gadis kecil yang lucu. Hari ini adalah hari kematianmu. Direktur Wang, Proyek Teluk Singhai. Kenapa kamu menurutmu? Kakak iparku tersayang. Oh tidak. Kita dijebak. Kakak ipar, jangan buru-buru pergi. Kemarin dijamuan makan. Bukankah kamu sangat hebat? Tanpa jarum itu. Aku ingin lihat kemampuan apalagi yang kamu miliki. Tabib, karena kamu tahu aku adalah Tabib, maka kamu harus tahu aku telah menyelamatkan banyak orang penting. Jika kamu berani menyentuhku, mereka tidak akan melepaskanmu. Selama kamu mati di sini hari ini, siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya? Selama kamu mati, si cacat Li Chengi itu juga tidak akan bisa hidup. Pada saat itu, keluarga Li akan menjadi milikku. Hahaha. Oh, jadi kamu takut aku menyelamatkan Li Chengi? Kamu mungkin gemetar ketakutan hanya dengan mendengar nama Li Chengi. Aku takut padanya. Dia bahkan tidak memiliki fungsi pria lagi. Tenang saja. Sebelum kamu mati, aku akan menggantikan si cacat itu untuk membuatmu senang sekali. Gadis kecil yang lucu, diamlah. Sebentar lagi kamu akan memohon padaku untuk menidurimu. Minumlah lebih banyak. Ini adalah barang bagus yang bisa membuatmu ingin hidup ingin mati. Kalau berani, panggil si cacat Li Chengi itu ke sini. Suruh dia ke sini. Biarkan dia datang dan melihat bagaimana aku meniduri istrinya. Siapa? Anki Anki. Anki Anki. Kenapa tubuhku panas sekali? Tuan Li. Nyonya muda telah dibius. Dan itu jenis yang paling kuat. Tidak ada penawarnya, kecuali. Kecuali. Patahkan ketiga kakinya, dan keluarga Wang juga harus bangkrut. Aku mengerti. Anki, kamu baik-baik saja. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Aku merasa tidak enak badan. Biar aku jadi penawarmu. Selesai. Selesai. Tadi malam. Aku ingat tadi malam aku dibius. Apa yang terjadi setelah itu? Sudah bangun. Tadi malam adalah kesalahanmu. Racunmu belum diatasi. Kaki juga belum pulih. Tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jangan-jangan. Hem. Sebenarnya aku. Jangan-jangan aku. Aku memaksamu di atas. Kemarin aku dan asisten Lin datang untuk menyelamatkanmu. Kamu telah dibius oleh seseorang. Memaksa diri padaku. Ah. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kenapa masih mau lagi? Kepala kamu anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku. Aku-aku. Orang lain sudah memandang rendah aku. Sekarang bahkan istriku juga memandang rendah aku. Bukan begitu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padamu. Oke. Kamu bilang keluarga Wang bangkrut dan Direktur Wang dipenjara. Baik. Aku tahu. Wow. Direktur Wang ditangkap. Benar-benar karma instan. Sudahkah kamu memeriksa rekaman CCTV di klub siapa sebenarnya yang memukulku? Sudah diperiksa. Tapi hanya ada satu siluet. Yang lainnya telah dihapus. Siluet orang ini kau mirip Lichenyi ya? Tidak. Tidak mungkin. Kaki Lichenyi lumpuh. Tidak mungkin dia bisa berdiri. Jangan-jangan. Guangki, gadis kecil yang lucu itu, telah menyembuhkan kaki Lichenyi. Pergi. Selidiki untukku. Apakah kaki Lichenyi benar-benar sudah sembuh? Tidak. Nenek, aku akan menemanimu berjalan-jalan. Dua hari lagi adalah pesta ulang tahunmu. Sudahkah kamu memikirkan hadiah apa yang kamu inginkan? Aduh, nenek tidak menginginkan apapun. Hanya ingin menggendong cicit. Ayi. Kok cepat sekali pulangnya hari ini? Kenapa kamu? Ayi. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ayi. Aku tahu kamu menyalahkanku. Menyalahkanku karena memilih Linan saat itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Dia yang memaksaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Benarkah aku tahu itu? Di hatimu masih ada aku. Aku tidak menyalahkanmu. Karena aku tidak pernah menyukaimu. Pilihan apapun yang kamu buat. Itu bukan urusanku. Kamu bohong. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku? Lima tahun yang lalu. Kita hampir menikah. Ayi. Bertahun-tahun ini aku hidup dengan buruk. Aku benar-benar merindukanmu. Aku bilang sekali lagi. Keluar. Kalau tidak, bahkan nenek pun tidak bisa melindungimu. Li Chen Yi. Ini semua karena kamu. Biarkan aku menggunakan jarum ini untuk memuji. Apakah kakimu benar-benar sudah pulih? Ayi. Ayi. Kalian. Anqi. Jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku percaya padamu. Li Qingqing. Kenapa kamu di sini? Bukankah nenek sudah bilang, tanpa izinnya, kamu tidak boleh menginjakan kaki di sini. Gu Anqi. Kau lagi. Gadis kecil yang lucu. Merusak rencan aku. Ayi. Bagaimana mungkin kita tidak punya hubungan? Lima tahun yang lalu. Kita juga pernah bertunangan. Hampir menikah. Itu hanya lelucon yang dikatakan nenek sebelumnya. Aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku tahu. Kamu kan tidak buta. Kenapa kamu bisa menyukai wanita berhati ular seperti dia? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu baru saja ingin melakukan apa pada suamiku dengan jarum ini. Apa yang kamu katakan aku tidak mengerti? Tidak mengerti. Insiden keracunan di klub kemarin. Apa itu perbuatanmu dan Linan? Setelah pesta ulang tahun nenek, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Orang-orang. Seret dia keluar. Bibi. Percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Gadis kecil yang lucu. Kenapa baru kembali sekarang? Apakah kaki Li Cheng Yi benar-benar sudah pulih? Jika Linan tahu aku mengacaukan hal ini lagi, dia pasti akan membunuhku. Tidak-tidak. Hari ini aku menusuknya dengan jarum. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Artinya, orang itu bukan Li Cheng Yi. Li Cheng Yi diselingkuhi. Hahaha. Tunggu saja. Aku akan memberimu hadiah besar. Hahaha. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Saya secara resmi memperkenalkan kepada kalian. Menantuku. Bu Anki. Nenek. Membiarkan seorang wanita yang telah menghianati keluar Gali menjadi menantu keluar Gali. Kurasa tidak pantas. Kamu bicara omong kosong apa? Aku tidak bicara omong kosong. Wanita ini berkencan dengan pria liar di klub dinasti Wang. Aku mengambil foto sebagai bukti. Lihat semuanya. Wanita di foto ini adalah Bu Anki. Gadis kecil yang lucu dan murahan itu. Pria di foto ini. Walaupun wajahnya tidak jelas. Tetapi kedua kakinya sehat. Sama sekali bukan Li Cheng Yi. Tuan Mudali kedua kakinya lumpuh. Sama sekali tidak bisa berdiri. Pria di foto itu tidak mungkin Tuan Mudali. Ya. Berselingkuh dengan pria liar. Dan bahkan tertangkap basah oleh adik iparnya. Benar-benar memalukan. Bu Anki. Apa lagi yang bisa kamu jelaskan sekarang? Buktinya jelas. Bahkan selingkuhannya pun tertangkap kamera. Apalagi yang bisa dia bantah. Gadis kecil yang tidak tahu malu. Keluar dari keluarga Li kita. Anki. Apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu Nenek. Siapa pria itu? Itu itu. Orang di foto itu adalah aku. Orang di foto itu adalah aku. Ayi, kakimu. Nenek. Kakiku sudah sembuh. Aduh. Bagus sekali. Bagus sekali. Akhirnya kamu bisa berdiri. Tidak tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa berdiri? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ibu bilang. Obat itu tidak ada penawarnya. Bagaimana kamu? Kamu bisa berdiri. Lalu kenapa? Itu tidak bisa membuktikan bahwa pria di foto itu adalah kamu. Ini adalah klub dinasti Wang. Semua rekaman lengkap. Dan aku sudah memanggil polisi. Polisi akan segera datang. Kalian bisa pergi ke kantor polisi dan melihatnya sepuasnya. Apa maksudmu? Nenek. Setelah mengetahui Anki adalah tabib. Linan khawatir dia akan menyembuhkan penyakitku. Dia merencanakan untuk mencelakai Anki di klub dinasti Wang. Untungnya, kita sudah waspada. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bertemu aku dan Anki lagi. Apa? Dasar binatang. Pikiranmu kok begitu kejam. Kami mendapat laporan. Seseorang di sini meracuni orang lain siapa? Gadis kecil yang lucu ini. Ibu. Apa maksudmu? Linan kan cucu kandungmu. Keluar gali kita tidak mentolerir cucu yang berniat jahat pada kakak dan iparnya seperti ini. Bawa pergi. Kalian tidak bisa membawa pergi anakku. Anakku tidak bersalah. Ibu. Kenapa ibu begitu kejam? Selamatkan Linan. Ibu. Kalian tidak boleh menangkap anakku. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku Tuan muda kedua keluarga Li aku pewaris Li Corporation. Lepaskan anakku. Lepaskan ibu. Istriku. Apakah kamu puas dengan hasilnya? Tuan Li bercanda. Suamiku hanya orang sakit yang duduk di kursi roda. Mana mungkin aku bisa menandingimu? Anki. Kamu marah. Kapan kakimu sembuh? Sembuh setelah aku puntur terakhir. Kenapa tidak memberitahuku kalau sudah sembuh? Takut kamu mengabaikanku setelah kamu tahu. Kamu bicara apa sih? Tidak apa-apa. Apa kamu khawatir aku akan mengincar hartamu setelah aku tahu kamu sudah pulih? Kalau begitu, kita bercerai sekarang. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Apa yang kamu lakukan turunkan aku. Kamu sudah bilang akan bertanggung jawab padaku. Tidak boleh bicara cerai. Aku tetap akan bilang cerai. Kamu mau ngapain sih? Istriku ingin cerai. Apa yang harus kulakukan? Tentu saja menunjukkan kejantanan pria. Sialan. Aku rasa kakinya lebih baik daripada kakiku. Mari kita sambut Tuan Li Chen Yi, yang menduduki puncak 10 pemuda berprestasi tahun ini. Wow, diam-diam muncul di TV. Tuan Li, Anda pernah menderita penyakit aneh dan mundur dari dunia bisnis. Sekarang kembali dengan penuh kejayaan. Adakah yang ingin Anda katakan? Saya sangat berterima kasih kepada seseorang. Jika bukan karena dia, tidak akan ada aku yang sekarang. Bolehkah saya bertanya, siapa orang yang Anda maksud? Istriku. Orang yang paling ku cintai seumur hidupku. Setidaknya anak ini punya sedikit hati nurani. Ibu, Li Chen Yi benar-benar sudah pulih. Tidak bisa membiarkan gadis kecil yang lucu Gu An Qi itu mengambil keuntungan. Gadis kecil yang lucu itu sudah menikah dengan keluarga Li. Apa yang bisa kulakukan? Gu An Qi. Bukankah dia punya cinta pertama? Aku bisa memanfaatkan cinta pertamanya untuk memprovokasi hubungan antara dia dan Li Chen Yi. Setelah mereka bertengkar, aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk, menjadi nyonya muda keluarga Li. Xi Cheng. Bukankah kamu selalu memikirkan kakakku, jika kamu tidak kembali, akan menguntungkan orang lain? Apa maksudmu? Gu An Qi sudah menikah. Sedikit lagi dia akan punya anak. Pada saat itu, kamu akan kehilangan kesempatanmu. Pesan tiket. Pulang. Ibu. Aku sudah menikah. Dia orang yang sangat baik. Jangan khawatirkan aku di sana. Ibu. Percayalah padaku. Aku pasti akan menemukan bukti untuk menghukum orang-orang yang telah menyakitimu. Sesuai dengan hukum. Aku percaya padamu. Xi Cheng. An Qi. Lama tidak bertemu. Bibi Li. Gu An Qi sedang berkencan dengan pria liar. Ayo datang dan tangkap basah. Gu An Qi. Tunggu saja sampai kamu diusir dari keluarga Li. Masakan di sini enak. Coba cicipi. Bekas luka ini. Apa itu karena menyelamatkanku dulu? Sudah lama sekali berlalu. Kamu masih ingat. Bagaimana mungkin aku lupa. Aku bukan orang yang lupa on. Seumur hidupku. Kamu akan selalu menjadi teman terbaikku. Hanya teman. Dulu. Orang-orang selalu bilang kita adalah pasangan yang serasi. Dasar jalan berani-beraninya kamu punya pria lain di luar. Jaga bicara mu Xi Cheng adalah temanku. Cih. Jalang munafik. Sudah ada bukti perselingkuhanmu. Kamu masih berani membela diri. Kamu sendiri yang tidak benar. Malah memfitnah anakku. Membuatnya ditangkap polisi. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Li. Memukul mati jalan tak tahu malu sepertimu. Kalau mulutmu masih busuk seperti ini. Lain kali tidak akan hanya tamparan. Kakak. Kamu keterlaluan. Berani-beraninya kamu memukul Bibi. Dia akan ibu mertuamu. Gimana kamu juga gatel ingin ditampar. Bibi. Dia bahkan tidak menganggapmu ada. Dia benar-benar sombong. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada gadis kecil yang lucu ini. Aku akan menghancurkan wajah jalanmu. Anki. Hati-hati. Tuan Muda Li. Kamu datang. Kakak dan mantan pacarnya sedang berkencan. Tertangkap basah oleh Bibi. Kalau tidak butuh tangan. Aku bisa bantu kamu mematahkannya. Istriku. Kamu baik-baik saja. Bajingan Li Chengi itu sudah mengkhianatimu. Kalau kamu masih laki-laki, usir jalan ini dari keluarga Li. Berani-beraninya mengfitnah dan menyebarkan rumor tentang istriku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Dasar tidak tahu diuntung beraninya kamu mengancangku. Demi rubah betina murahan itu. Kamu mengirim adikmu ke penjara. Kalian berdua. Pasangan serasi sama-sama jalan. Kalian berdua. Bawa dia pergi. Ajari dia bagaimana cara berbicara. Lepaskan aku-aku istri Tuan Li siapa yang berani menyentuhku. Bawa pergi. Bawa pergi. Istriku. Ini. Ah. Perkenalkan. Dia temanku. Namanya Mao Zicheng. Halo. Aku Li Chengi. Suami Gu Anqi. Sudah lama mendengar nama besar Tuan Li. Kenapa? Sepertinya tadi dia menangkis cangkir teh untukku. Terkena air teh panas di dalamnya. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Asalkan kamu tidak terluka. Tidak apa-apa. Luka bakar harus segera diobati. Aku akan membawamu untuk dibilas dengan air dingin. Biar aku. Tuan Li. Aku bisa melakukannya sendiri. Ah. Bagaimana bisa? Lagi pula. Kamu terluka karena melindungi istriku. Sini. Biar aku bilas untukmu. Panas. Aduh. Maaf. Aku tidak sengaja menyalakan air panas. Tuan Li seharusnya pergi ke dokter mata. Untuk memeriksakan matamu. Tidak perlu repot-repot. Istriku adalah Tabib. Aku akan memintanya untuk memeriksanya. Ingat oleskan salep luka bakar ke tanganmu ya. Tenang saja. Aku pasti akan mengingat apa yang kamu katakan. Oh ya. Ibuku sangat merindukanmu. Hari ini dia bahkan menanyakan kabarmu. Aku juga sudah lima tahun tidak bertemu dengan Bibi. Apa kabarnya? Tidak begitu baik. Dia selalu sakit kepala. Sudah melakukan semua pemeriksaan di rumah sakit. Tapi aku tidak tahu penyebabnya. Sakit kepala. Mungkin ada hubungannya dengan kekurangan ki dan darah. Kalau begitu. Lain kali aku akan mengunjunginya. Baiklah. Aku tunggu kamu. Kamu. Kamu anjing ya? Mantan pacar. Teman masa kecil. Apa kamu tidak seharusnya menjelaskan tentang pria itu padaku? Masalah pria itu. Kamu cemburu. Aku tidak. Tidak. Tapi telingamu merah. Terserah kamu mau cerita atau tidak. Hah. Memang benar kita tumbuh bersama. Tapi mantan pacar itu hanya gosip. Jadi hanya teman masa kecil. Ya. Pantas saja hubungan kalian begitu baik. Waktu kecil. Ayahku menyiksaku. Hanya dia dan ibunya yang membantuku. Lalu dia pergi ke luar negeri. Aku masuk rumah sakit jiwa. Kami tidak lagi berhubungan. Tidak cemburu lagi. Aku masih ingin membujukmu dengan baik. Aku merasa kasihan padamu. Apa yang perlu dikasihani? Kamu tidak mau memberitahuku apapun. Tidak memberitahuku kalau hari ini adalah hari peringatan kematian ibumu. Kamu juga tidak memberitahuku bagaimana kamu masuk rumah sakit jiwa. Hah. Tidak ada yang perlu diceritakan. Maksudku. Kapan kamu akhirnya bisa bergantung padaku? Berapa lama lagi kamu akan menanggung semuanya sendiri? Sejak kecil aku belum pernah bergantung pada siapapun. Aku juga tidak berani. Tapi aku akan mencoba untuk bergantung padamu. Siapa yang menyuruhmu jadi suamiku? Halo. Anki. Ini aku. Ini nomor teleponku. Simpan ya. Baik. Sayang. Sudah malam. Waktunya tidur. Anki. Kamu hanya milikku. Kenapa kamu cemburu sekali? Aku hanya menjemuk orang tua. Kamu juga harus ikut. Aku tidak cemburu. Hanya ingin berterima kasih kepada orang yang pernah membantu istriku. Anki. Kamu datang. Cepat masuk. Kenapa kamu juga datang? Karena aku sudah menemukan tim medis. Untuk memeriksa ibu secara menyeluruh. Masuklah semuanya. Pasiennya ada di dalam. Periksa baik-baik. Tenang saja. Mereka adalah tim medis terbaik dunia. Peralatan yang digunakan adalah yang paling canggih. Mereka pasti akan memeriksa ibu dengan sangat teliti. Terima kasih atas kerja kerasnya, Tuan Li. Tapi aku dan ibuku lebih percaya pada keahlian medis Anki. Sakit kepala ibu membutuhkan perawatan jangka panjang. Tidak boleh terlalu lelah. Jadi aku berpikir untuk mengatur jadwal perawatannya hari ini. Hal-hal spesifik lainnya serahkan saja kepada tim medis. Kamu. Tuan Li. Hasilnya sudah keluar. Pasien sakit kepala karena kekurangan ki dan darah. Resep obat sudah dibuat. Kalau begitu, aku akan merebus obat untuk ibu dulu. Sekalian melihat apakah ada yang perlu disesuaikan di resep obat. Aku akan menemanimu. Bukankah kamu ingin menikahi Li Chen Yi? Aku akan memberimu kesempatan. Apa kamu benar-benar punya cara? Lihat. Kamu membuat Zicheng marah. Perlukah seperti itu? Bocah ke kanak-kanakan. Sangat perlu. Kenapa-kenapa wajahmu tiba-tiba berubah? Tidak apa-apa. Ada urusan di kantor. Aku pergi mengurusnya sebentar. Nanti aku akan menjemputmu. Hati-hati di jalan. Ya jangan ngebut. Sudah menemukan semua reporter. Sudah. Nanti akan disiarkan langsung secara nasional. Gu Anqi. Setelah malam ini, Li Chen Yi akan menjadi milikku. Selidiki siapa yang mengambil foto itu? Dan apakah foto itu bocor atau tidak? Tuan Li sudah menyelidikinya. Tuan Li. Anggur ini pasti ada masalah. Pergi beritahu nyonya muda. Katakan padanya aku dibius. Minta dia untuk segera datang menyelamatkanku. Baik. Anqi. Nyonya muda. Ada masalah. Tuan Li ini bius. Cepat kemari. Apa aku segera datang? Apa aku segera datang? Anqi. Tetaplah di sini untuk makan malam. Aku akan membuatkan kue favoritmu. Maaf. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak. Harus segera pergi. Tentu-tiba di sini untuk makan malam. Hari ini aku pasti akan melayanimu dengan nyaman. siapa anjing buta yang berani kenapa kamu berani menyentuh pria milikku benar-benar mewarisi sifat pelakor ibunya sama-sama barang murahan yang tidak berharga cih orang yang bertunangan dengan Li Cheng Yi adalah aku kamu lah yang tidak tahu malu merebut pria milikku kamu masih berani menyebut pertunangan dulu kamu lah yang menolak Li Cheng Yi dan mendorongku untuk menggantikanmu menikah sekarang Li Cheng Yi bangkit kembali kamu ingin memetik buahnya lihat dirimu sendiri apakah Li Cheng Yi akan menyukai orang sepertimu yang suka menjilat orang kaya dan menginjak-injak orang miskin asal aku tidur dengannya dia akan tahu betapa baiknya aku diranjang aku jauh lebih hebat darimu karena kamu sangat suka melayani pria di tempat tidur aku akan mewujudkannya untukmu apa yang mau kamu lakukan lepaskan aku atur beberapa model pria untuk datang ke ruangan pribadi hey jangan sentuh aku aku sudah punya istri ini aku jangan bergerak biar aku periksa nadinya dulu apakah itu kamu sayang baru saja ada wanita jahat yang mencoba naik ke tempat tidurku aku lebih baik mati daripada menurutinya baiklah baiklah aku mengerti aku akan membawamu pulang dulu kenapa kamu seperti anak kecil istriku masih yang terbaik untukku layani dia dengan baik panas sekali beri aku pria jangan rekam jangan ada yang merekam keluar semuanya keluar untukku lepaskan aku sayang aku kepanasan bantu aku aku tahu aku akan memeriksa denyut nadimu dan memberimu aku puntur jangan aku puntur kalau mau kamu naik saja kamu naik ke sini untuk membantuku oke ah bagus sekali li chengi kamu sama sekali tidak diberi obat kamu mempermainkanku ah sayang pelan-pelan kemarin nona muda kedua keluarga gu melakukan siaran langsung memesan model pria di klub mengganggu ketertiban umum telah dibawa pergi oleh polisi guan ki dasar wanita jalan berhati hitam berani-beraninya menyakiti sinner seperti itu aku akan membunuhmu putrimu sendiri yang menginginkan pria naik ke tempat tidur pria tidak ada hubungannya denganku kamu bohong kamu hanya tidak tahan melihat sinner baik-baik saja sehingga ingin menghancurkan reputasinya dasar wanita jalan yang tidak dibesarkan oleh ibu siapa yang membuatku kehilangan ibuku aku akan menyelesaikan hutang ini denganmu satu persatu tenang saja masalah gu sinner hanyalah permulaan nyonya muda kami telah memulihkan rekaman cctv di ruang VIP klub kemarin ini bukti gu sinner membubuhkan obat kerja keras siapkan mobil pergi ke kantor polisi baik ini kamu semuanya karena kamu aku diejek oleh orang lain tunggu aku keluar aku pasti akan memberitahu ayahku memukulmu sampai mati sayangku keluar membubuhkan obat pada pewaris keluarga li kamu pikir kamu masih bisa keluar mata anjing mana milikmu yang melihatku membubuhkan obat jelas-jelas kamu yang membubuhkannya rekaman cctv ruang VIP klub apakah bukti ini cukup tidak tidak mungkin bagaimana kamu bisa memiliki rekaman cctv aku jelas-jelas telah mencari seseorang aku jelas-jelas telah mencari seseorang untuk menghapusnya kan aku bisa mencari seseorang untuk memulihkannya bodoh Pak polisi dalam kasusnya berapa lama dia bisa dihukum setidaknya 3 tahun 3 tahun tidak aku tidak bisa tinggal disini biarkan aku keluar biarkan aku keluar kamu sebaiknya tetap disini tenang saja aku akan segera membawa orang tuamu masuk kesini agar keluargamu bisa berkumpul dasar wanita jalang aku akan memberitahu Li Cheng Yi 5 tahun yang lalu kamu one night stand dengan pria liar memberinya topi hijau mengusirmu dari keluarga Li aku lihat bagaimana kamu masih bisa sombong memelihara wanita jalang ini begitu lama hari ini akhirnya berguna hari ini biarkan dia melayani direktur Li dengan baik kenapa aku disini tolong aku hahaha kamu masih belum tahu siapa pria yang tidur denganmu 5 tahun yang lalu kan siapa orang itu kamu ingin tahu kuberi kamu waktu 3 hari untuk mengeluarkan aku kalau tidak aku akan memberitahu keluarga Li kamu adalah sepatu rusak barang bekas yang telah ditunggangi oleh pria liar hai 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 Tuan apa pekerjaan anda saya adalah pengacara keluarga bu ditugaskan untuk bertemu bu sinner Mau Zicheng, cepat bantu aku keluar Kalau tidak, aku akan mengaku bahwa aku membubuhkan obat pada Li Cheng Yi karena hasutanmu Beri aku waktu Ceritakan padaku dulu, bagaimana dengan One Night Stand Angki 5 tahun yang lalu Kenapa aku harus memberitahumu, bukankah kau ingin memisahkan dia dan Li Cheng Yi Ceritakan padaku semua detail yang kau tahu Aku bisa membuat Angki salah paham bahwa Akulah pria 5 tahun lalu itu Dengan begitu, kita masing-masing mendapatkan apa yang kita inginkan Baiklah Halo, saya ingin memeriksa rekaman dari 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu, maaf Hotel kami hanya dapat melihat rekaman dalam 1 tahun terakhir Bagaimana dengan catatan pendaftaran tamu, nona Catatan pendaftaran ini hanya dapat dilihat oleh polisi Selain itu, belum tentu bisa ditemukan yang 5 tahun lalu Angki, ternyata kau Kebetulan sekali Zee Cheng, kenapa kau juga ada di sini Aku datang untuk menyelidiki beberapa hal Hal yang sangat penting bagiku Halo, tolong periksakan rekaman dari 5 tahun yang lalu untukku Pak, Anda datang bersama nona ini Kan, aku sudah bilang padanya Hotel kami tidak bisa melihat rekaman 5 tahun lalu Angki Kau juga pernah menginap di hotel ini 5 tahun yang lalu Ya, kau datang untuk memeriksa rekaman 5 tahun yang lalu Apakah terjadi sesuatu? Aku Sebenarnya kalau tidak mau bicara juga tidak apa-apa Aku kembali ke negara ini juga karena sesuatu yang terjadi 5 tahun lalu Apa itu? 5 tahun yang lalu, aku dikerjai teman dan diberi obat Seorang wanita tiba-tiba menerobos masuk Kau Angki Kau kenapa? Hari apa? Kamar mana? Hari festival pertengahan musim bubur Kamar 303 Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Angki Kau kenapa? Mungkinkah? Mungkinkah wanita 5 tahun lalu itu adalah kau Angki Katakan padaku Apakah wanita 5 tahun lalu itu adalah kau? Biarkan aku tenang dulu Benar-benar kau Angki Tahukah kau kenapa aku pergi ke luar negeri? Karena aku menyukaimu Menyukaimu sejak kecil Apa katamu? Menyukaiku Ya Aku sangat takut kau tahu tentang ini Aku takut kau menganggapku pria yang sembarangan Jadi aku memilih untuk belajar di luar negeri Tidak disangka setelah berputar-putar Orang itu tetaplah kau Jangan bicara lagi Angki Bercerailah dengan Li Chen Yi Bukankah kau paling benci dikendalikan hidupmu oleh keluarga ku? Li Chen Yi adalah orang yang dipaksa oleh keluarga ku untuk kau nikahi Ya Aku memang membenci keluarga ku yang mengendalikan hidupku Tapi aku tidak akan bercerai dengan Li Chen Yi Kenapa? Fu Karena aku mencintainya Apa katamu? Dia bilang dia mencintaiku Kau tidak dengar Sayang Aku juga mencintaimu Kenapa kau datang? Tentu saja untuk menjemput istriku pulang Agar beberapa orang tidak Mengganggu hubungan pernikahan kami Aku memprovokasi perpisahan Apa yang kukatakan sepenuhnya benar Dia menikah denganmu sepenuhnya karena terpaksa Urusan antara suami istri kami Tidak perlu kau Orang luar Khawatir Angki Kau akan kembali ke sisiku Kenapa rambutmu masih basah? Biar aku keringkan dulu Kalau tidak nanti kau masuk angin Kau hampir tidak makan apapun malam ini Aku menyuruh orang untuk memasak air gula untukmu Setelah rambutmu kering Minumlah selagi hangat Kau tidak penasaran kenapa aku pergi ke hotel itu? Kenapa bertemu Mao Zicheng? Mau dengar yang sebenarnya? Aku penasaran setengah mati Lalu kenapa kau tidak bertanya padaku? Karena aku percaya padamu Kau tidak memberitahuku Pasti ada alasan yang tidak nyaman untuk kau katakan Sebenarnya Lima tahun yang lalu Sesuatu telah terjadi padaku Nyonya muda Orang-orang dari keluarga ku datang Mereka membuat keributan dan ingin bertemu denganmu Perlukah aku mengusir mereka? Tidak perlu Aku akan berganti pakaian dan menemui mereka Hei Jangan sentuh aku Aku adalah ayah mertua Li Cheng Yi Gu An Ki Anak perempuan Durundung Cepat suruh mereka berdua pergi dari sini Kalian datang ke sini untuk apa? Kau masih punya muka untuk bertanya padaku Siner adalah adik perempuanmu Kenapa kau begitu kejam? Memasukkannya ke penjara Aku tidak punya kemampuan sebesar itu Dia berani membubuhkan obat pada orang lain Harus siap menanggung akibatnya sendiri Kau bukan karena kau Wanita jalang kecil Yang melaporkannya Bagaimana mungkin dia bisa dihukum 3 tahun? Aku peringatkan kau Hari ini kau harus mencabut tuntutan untukku Jika Siner tidak dibebaskan Aku akan mengusirmu dari keluarga ku Kau pikir aku menginginkan keluarga ku Lihatlah dirimu sendiri Apa yang masih bisa dibanggakan oleh keluarga ku sekarang? Putri yang di penjara Kau-kau berani melawan aku Kau berani bicara seperti itu pada ayahmu Memeliharamu lebih buruk daripada memelihara anjing Kau memeliharaku Lelucon Sejak kecil hingga besar Makan Minum Pakai Aku tidak pernah menghabiskan sepeserpun uangmu Semuanya uang ibuku Bukankah uang ibumu adalah uangku juga? Apalagi Kau masih tinggal di rumah leluhur keluarga ku kami Kau benar-benar kecanduan menjadi parasit Apa rumah leluhur keluarga ku? Itu semua dibangun kembali dengan uang ibuku Kau benar-benar orang yang tidak tahu malu Makan dari ibuku Minum dari ibuku Pakai dari ibuku Bahkan menggunakan uang ibuku untuk menghidupi selingkuhan dan anak haram Pantas saja Gusiner begitu hina hingga membubuhkan obat pada kakak iparnya sendiri Ternyata dia belajar darimu Ayah yang hina ini Aku jijik Kau pikir ibumu adalah barang bagus apa? Tidak tahu tidur dengan pria liar mana baru bisa melahirkan wanita jalang kecil sepertimu Kalau tidak bisa bicara Jangan bicara Aku tidak keberatan memotong lidahmu Berani menjelek-jelekkan ibuku lagi Aku akan membunuhmu Kau-kau wanita jalang kecil Kau berani mengukulku Kau hanyalah anak haram dari ibumu yang mati dan tidak tahu malu itu dengan pria liar Kalau tidak percaya Tanya ayahmu Apa yang dia katakan itu benar? Pantas saja Pantas saja kau membiarkan dia menindas dan mengani ayah aku dan ibuku Pantas saja kau memperlakukan aku dan Gusiner sangat berbeda Ternyata Begitu rupanya Wanita jalang kecil sepertimu bisa dibandingkan dengan Gusiner kami Ya Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan Gusiner Lagi pula Putrimu adalah orang yang naik ke tempat tidur pria dan ditonton oleh seluruh negeri Guanki Aku akan membunuhmu Seperti saat membunuh ibumu yang manis dulu Membuatmu hidup lebih buruk daripada mati Akhirnya kau mengakuinya Kaulah yang membunuh ibuku Siapa-siapa yang membunuh Wanita jalang kecil itu tidak tahan dipukul Aku baru memukulnya beberapa kali Dia pingsan Tidak bisa menyalahkanku Sial Darahnya sampai terciprat ke bajuku Sayang sekali baju ratusan jutaku ini Hewan Kalian tidak pantas hidup di dunia ini Pergi menebus dosa untuk ibuku Anki Tenanglah Jangan kotori tanganmu karena hewan-hewan ini Aku akan membuat hewan-hewan ini membayar harganya Aku tahu Aku tahu semuanya Serahkan padaku Aduh, gigiku Kau baik-baik saja Hei hei Tuan Li Tenanglah Tenang Kalian berani menindas istri dan ibu mertuaku Aku sangat kesal sekarang Aduh Jangan pukul lagi aduh Anki Kumohon Suruh mereka berhenti memukul Ayah salah Hewan seperti mu pantas jadi ayahku Pukul dia habis-habisan Sisakan napas terakhirnya Lalu bawa ke kantor polisi Aku akan menuntut mereka atas pembunuhan Mengatakan aku membunuh Kau punya bukti HMPH Jangan harap bisa menuntutku Bupi saat itu sudah kubakar habis Aku akan membunuhmu seperti aku membunuh ibumu dulu Dasar wanita jalan Kau berani merekam Hapus sekarang Bawa ke kantor polisi Lepaskan aku Anki Anki Kumohon Maafkan kami Anki Kalau mau menangis Menangislah Ibu Anki Nyonya muda pingsan karena terlalu emosional Dia perlu istirahat dan memulihkan diri dengan baik selama periode waktu ini Dan tidak boleh dirangsang lagi Aku mengerti Kalau begitu aku pergi dulu Istirahatlah yang baik Sisanya serahkan padaku Tuan Li Hanya satu rekaman saja tidak bisa dijadikan bukti untuk menghukum Aku datang sekarang Bagaimana situasinya? Begini Kami telah mendengarkan rekaman sebagai bukti Tapi sebagai kasus pembunuhan Hanya rekaman saja tidak berguna Ya Hanya kata-kata saat sedang marah saja Siapa yang tidak pernah mengatakan hal-hal saat marah Hanya kata-kata saat marah saja Pak polisi Cepat bebaskan kami Jika tidak ada bukti baru lainnya Mungkin kami hanya bisa melepaskan mereka Aku masih belum bisa pergi Lihat kau telah memukulku sampai seperti apa Harus ada penjelasan 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 Kau ingin penjelasan apa? Bayar uang Lihat kau telah memukulku Kulitku yang lembut ini Bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang lain lagi nanti? Berapa banyak uang? 100 juta Kau yakin? Bagaimana? Mau mungkir? Baik Besok aku akan pergi ke perusahaanmu Memberitahu semua orang Tuan Li memukul orang Memukul ayah mertua dan ibu mertuanya sendiri Benar Bagaimanapun juga Kami adalah ayah mertua dan ibu mertuamu Cepat bayar kompensasi Giliranmu Sesantai itu Harus lebih banyak Tidak 100 juta tidak cukup Aku mau 1 miliar Benar Pak Polisi Perilaku dan jumlah uang mereka saat ini telah memenuhi unsur pemerasan Apa maksudnya? Bagaimana aku bisa jadi pemeras? Kau bilang aku memukulmu Ada bukti Luka di wajahku ini adalah buktinya Kau masih menginginkan bukti apalagi Yang bisa membuktikan aku yang memukul Kau Karena tidak bisa dibuktikan Meminta uangku berarti pemerasan Benar Kalian berdua dicurigai melakukan pemerasan Saksi dan barang bukti lengkap Jangan pergi kemana-mana Tuan Li Tuan Li Semua ini salah paham Kita semua adalah keluarga Aku tidak akan mengambil uang ini lagi Pemerasan apa? Uang Sampai saat ini Kau pikir aku akan merasa sayang dengan uang segitu Hanya berdasarkan apa yang kalian lakukan pada Anki Mati pun tidak sia-sia Kau Dasar wanita jalang Aku benar-benar dirugikan olehmu Kau berani memukulku Memukulmu memang Kalau bukan karenamu yang menganiaya Anki Merencanakan pembunuhan ibunya Aku akan jatuh ke dalam situasi seperti ini Jangan sok jadi orang baik disini Sekarang kau berpura-pura menjadi orang baik disini untukku Hal mana yang tidak ada hubungannya denganmu Sudah terlambat untuk memberitahumu Wanita beracun Aku akan mengusirmu dari rumah tanpa membawa apapun Pergi Tuan Li Semua ini karena wanita beracun ini Dia yang memberi ide Tidak ada hubungannya denganku sama sekali Tolong maafkan aku Aku akan menebus kesalahanku pada Anki di masa depan Sudah terlambat Sudahlah Bersikap jujurlah Hahaha Kau sangat menghargai wanita jalang itu Ya, aku beritahu kau Dia hanyalah sepatu rusak Barang bekas Apa maksudmu? Hahaha Sepertinya dia benar-benar tidak memberitahumu Dipermainkan oleh sepatu rusak Kata-kata untuk memprovokasi perpisahan itu terlalu rendah Kau tidak ingin tahu bagaimana dia masuk rumah sakit jiwa lima tahun yang lalu Dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh seorang pria liar Haha Bicara omong kosong lagi Aku bunuh kau Bunuh orang-bunuh orang Tenang Aku tidak bicara omong kosong Asal kau membebaskanku Aku akan memberitahumu siapa pria liar itu Masih ingin keluar jangan mimpi Aku akan memenjarakanmu disana sampai mati Tuan Li Nyonya sudah bangun Bagaimana? Apakah kau merasa tidak nyaman dimanapun? Aku baik-baik saja Dua hewan dari keluarga ku itu dimana? Apa kata polisi? Kau baru saja bangun Jangan khawatirkan hal ini dulu Jawab aku Anki Kasus pembunuhan hanya dengan rekaman tidak bisa dihukum Apa? Tapi mereka sudah mengakuinya sendiri Jangan bersemangat Aku memenjarakan mereka terlebih dahulu dengan tuduhan pemerasan Pasti akan ada petunjuk dan bukti baru tentang masalah ibumu Petunjuk Bukti Keluarga ku Pasti ada petunjuk di keluarga ku Aku akan pergi ke keluarga ku sekarang Aku ikut denganmu Kau tinggal di sini saat kecil Ya Rumah keluarga ku begitu besar Aku dan ibuku hanya bisa saling bergantung di sini Beruang mainan ini ternyata ada di sini Ini dibelikan ibuku untukku Aku sangat menyukainya saat itu Matanya bisa merekam Aku sangat sedih saat kehilangannya Tidak kusangka ada di sini Bisa merekam Ibuku saat itu jatuh dari sini Ya, di sini Maksudmu Jika dia selalu tertinggal di sini Mungkin bisa merekam TKP saat itu Tuan Li Memang ada rekaman di dalam beruang mainan itu Tapi perlu diperbaiki dulu baru bisa dilihat Perbaiki secepatnya Dan dan juga Kejadian 5 tahun lalu Aku mengambil catatan rawat inap nyonya muda 5 tahun yang lalu Saat nyonya muda dirawat di rumah sakit Di dalam tubuh Di dalam tubuh apa? Katakan Saat nyonya muda dirawat di rumah sakit Ada afrodisiak di dalam tubuhnya Obat ini menyebabkan nyonya muda tidak sadarkan diri Afrodisiak Di mana obat itu diberikan Kamar 303 Hotel Sing Iwan Itu hotel yang nyonya muda dan Mozi Cheng kunjungi terakhir kali Sai Baguslah Kau sudah minum berapa banyak? Kau Anjing lajang Tahu apa? Baiklah Aku memang tidak mengerti Paling-paling cerai saja Omong kosong Siapa yang bisa menerimanya? Aku kasihan padanya Seandainya dia bertemu lebih awal Pria tampan Kau ingin mengenal siapa Ayo kita berkenalan? Enyah Asisten Lin Nyonya muda Apa Ayi sangat sibuk bekerja hari ini? Kenapa dia belum pulang? Ah Dia ada beberapa rapat hari ini Aku tidak bisa mengatakan bahwa Tuan Li pergi minum sepanjang malam dan tidak pulang Kan? Ini bar Bukankah dikatakan dia sedang rapat? Aku di bawah rumahmu Ada yang ingin kubicarakan Bagaimana dengan foto itu? Sejelas ini Apa kau masih tidak bisa melihatnya? Apa maksudmu? Anqi Li Chen Yi berselingkuh Sejauh mana kau ingin menipu diri sendiri Sejauh mana kau ingin menipu diri sendiri Dia bukan orang seperti itu Foto itu tidak menjelaskan masalah apapun Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri Bagaimana bisa salah? Anqi Apa kau bahkan tidak percaya padaku? Bukan Bukan itu maksudku Hanya saja Li Chen Yi Dia benar-benar bukan orang seperti itu Aku akan menelponnya sekarang Jangan menelpon lagi Menelepon lagi dia juga tidak akan menjawab Aku sudah bilang Kau dan dia bukan dari dunia yang sama Aku ingin mencarinya Dimana kau bertemu dengannya beritahu aku Maksudmu Kakak Ipar 5 tahun lalu juga di kamar 303 Hotel Sini Wan Ini Ekspresi macam apa itu? Ada apa? Katakan saja Kau masih ingat Kejadian keracunanmu 5 tahun lalu Bicara teka-teki lagi Percayalah aku akan membunuhmu Jangan marah seperti itu Aku katakan sebelumnya Kau tidak boleh marah 5 tahun lalu kau keracunan-racun itu Dokter bilang itu akan menyebabkan kebingungan ingatan Tidak ada yang boleh merangsangmu Jadi aku tidak berani mengatakan hal ini kepada siapapun Katakan intinya Maksudku 5 tahun lalu Kau juga berada di Hotel Sini Wan Aku yang mengantarmu ke sana Maksudmu 5 tahun lalu Dengan Anki Aku Aku juga tidak terlalu ingat Aku lupa aku mengantarmu ke kamar mana 303 atau 302 ya Sialan Kenapa kau tidak bilang dari tadi Sekarang aku akan mencari tahu Halo Apakah orang di foto ini pernah datang ke sini Dia dia pernah datang Tadi dia duduk di sana Mengobrol dengan temannya Lalu di mana dia Dia baru saja pergi dengan seorang wanita Wanita Apakah itu wanita di foto tadi Oh ya 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 Dia Oh ya Kau mendengar mereka mengatakan apapun Sepertinya mereka membicarakan tentang sesuatu yang terjadi 5 tahun lalu yang tidak bisa diterima Sepertinya mau cerai Pacarnya memberinya topi hijau Kau yakin kau tidak salah dengar Bagaimana mungkin Tadi saat aku menuangkan minuman Aku kebetulan mendengar mereka mengatakan hal-hal ini Anki Sekarang kau harus percaya padaku Kan Aku benar-benar tidak membohongimu Dia pasti tahu tentang kejadian 5 tahun lalu Dan tidak bisa menerimanya Mencari wanita lain Cukup Jangan bicara lagi Maaf Aku terlalu banyak bicara Aku hanya kasihan padamu Kau mau kemana Aku antar Kalau begitu Antar aku kembali ke rumah keluar gali Oh ya Kau pengacara Pasti punya template perjanjian cerai Kan Kirimkan satu padaku Benar-benar hari yang sama Hari itu 5 tahun lalu Aku dan Anki sama-sama datang ke sini Bisakah diperbaiki Oke Oke Masih ingin terus menonton Lihat apa hapus semuanya untukku Hapus sampai tidak bisa dipulihkan lagi Baik Tunggu sebentar Putar terus Ai Jangan menyiksa dirimu sendiri Melihatmu seperti ini aku juga merasa tidak nyaman Jangan banyak bicara Putar saja Aku selalu merasa orang malam itu pasti dia Sialan Ini juga bisa Aku tahu Aku tahu Kau benar-benar saudara baikku Kau mau kemana Aku tidak minum lagi Pulang ke rumah mencari istri Kau jomblo Minum sendiri saja sana Tuan Li Semua ini dibuat oleh Anki Ya Nyonya muda bilang ingin menunggumu pulang untuk makan malam Sayang Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu Dimana dia Nyonya muda tidak ada di sini Apa dia baru saja keluar saat aku tertidur Suamiku Ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu Kau pasti sudah menyelidiki kejadian 5 tahun lalu Kan Kau tidak bisa menerimanya Aku tidak menyalahkanmu Kita akhiri sampai di sini saja Tuan Li Terima kasih untuk waktu yang telah berlalu Selamat tinggal Anki Kita harus pergi Cari Gunakan semua koneksimu untuk mencarinya Baik Rumah ini sudah lama tidak berpenghuni Kau bisa tinggal di sini untuk sementara Terima kasih Aku akan membayar sewa rumah Anki Kau tidak perlu bersikap sopan padaku seperti itu Apa rencanamu selanjutnya Banyak sekali kejadian akhir-akhir ini Pikiranku kacau Aku ingin mencoba mencari keluarga ku Benar juga Tapi yang terpenting hari ini adalah istirahat yang baik Aku akan membereskan kamarmu dulu Aku pergi membeli beberapa barang Eh, cucu perempuan Cucu perempuanku Akhirnya aku menemukanmu Nenek, Anda salah orang Dimana keluargamu Bagaimana mungkin nenek salah orang Nenek membawakanmu permen Cepat makan Denyut nadinya Ini histeria Nenek, aku antar pulang dulu ya Rumahmu di sini ya Nenek Nenek, kenapa kau lari keluar sendirian lagi Aku hampir mati karena khawatir Lihat, adik perempuan sudah ditemukan Adik perempuan apa? Ada apa denganmu? Ah tidak apa-apa Terima kasih telah mengantarkan nenekku pulang Sama-sama Tapi dalam kondisi nenek seperti ini Kalian belum pernah membawanya ke dokter Sudah Dokter bilang ini adalah demensia yang disebabkan oleh kerinduan Tidak bisa disembuhkan Kalau kau percaya padaku Aku bisa memeriksanya untuk nenekmu Aku sedikit mengerti pengobatan tradisional Tiongkok Bisa membantu menanganinya Oh, kau mengerti pengobatan Silakan duduk Eh, tidak perlu dibantu Keluarga khawatir nenek melihat barang-barang dan merindukan seseorang Sehingga memperparah penyakitnya Jadi, semua foto ibuku dan adik perempuanku di rumah diletakkan terbalik Ibumu dan adik perempuanmu Hilang lebih dari 10 tahun yang lalu Sampai sekarang belum ditemukan Maaf ya Tidak apa-apa Kita periksa nenekmu dulu Nenekmu mengalami sedikit histeria Perlu dikombinasikan dengan akupuntur dan pengobatan Di mana jarum emasku Jangan-jangan ketinggalan di rumah keluarga Li Ada apa Oh, hari ini aku tidak membawa jarum Ambil beberapa obat untuk nenek sesuai resep ini Sudah larut Aku pulang dulu Di mana rumahmu aku antar pulang Tidak usah Cukup dekat dari sini Aku bisa pulang sendiri Cucu perempuan Jangan pergi Nenek Aku pulang sebentar untuk mengurus sesuatu Nanti aku akan kembali menemu Pantas saja nenek salah mengira dia sebagai adik perempuan Ternyata sangat mirip dengan ibu Ada orang Tuan muda Selidiki Cari tahu semua informasi tentang dia untukku Baik Guanky Kau hanya datang untuk mengambil jarum emasmu Cepat selesaikan Jangan berlama-lama Jarum emas Jarum emas Aneh Dimana jarumku Tuan Li Kau belum tidur semalaman Istirahatlah dulu Tidak perlu Sudah menemukan orangnya Belum Terus cari Apa ada orang yang datang ke sini Tidak ada Pasti Anki yang kembali ke sini Anki Apakah itu kau Minggir Li Chengi Aku beritahu kau Aku mungkin sudah menemukan adik perempuanku Wanita itu sangat mirip dengan ibuku Pasti dia adik perempuanku Li Chengi Aku beritahu kau Kau adalah orang yang dijodohkan dengan adik perempuanku sejak kecil Nanti kalau kau menikah dengannya Kau masih harus memanggilku kakak Perjodohan anak Ternyata dia juga pernah dijodohkan dengan orang lain sejak kecil Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu Jangan ganggu urusanku Cepat periksa rekaman CCTV Selidiki dimana dia berada Baik Jelas-jelas kau sudah memutuskan untuk bercerai Kenapa masih mencarinya Anki Karena kau tidak bisa move on Aku akan membantumu lagi Ini adalah piala yang dimenangkan Zicheng di luar negeri Tanggal ini Sepertinya tanggalnya 5 tahun yang lalu Ya Tanggal 15 Agustus Tunggu Bukankah ini malam itu 5 tahun yang lalu Anki Kau sudah tahu semuanya Jelas-jelas 5 tahun yang lalu kau ada di luar negeri Kenapa kau membohongiku Aku bawakan makanan untukmu Makanlah sedikit Kau pikir sekarang waktu yang tepat untuk makan Cepat jawab aku Kenapa kau tidak mau menurut sedikit saja Mao Zicheng Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan Kau masih belum mengerti Aku menginginkanmu Jelas-jelas kau sudah memutuskan untuk bercerai Kenapa kau masih mencarinya Lepaskan aku Anki Aku mencintaimu Dari kecil hingga besar Akulah yang melindungimu Aku baru pergi 5 tahun Kau sudah jatuh cinta dengan pria lain Lepaskan aku Mao Zicheng Dari kecil hingga besar Aku selalu menganggapmu sebagai teman Mau ada Li Chen Yi atau tidak Aku tidak akan pernah mencintaimu Tidak apa-apa Aku tidak membutuhkan cintamu Kau menjadi milikku saja sudah cukup Gu Anki Kau milikku Lepaskan aku Ah Gu Anki Tidak ada gunanya Kau tidak bisa lari Lepaskan aku Anki Kau baik-baik saja Enyah Kau membuatku jijik Anki 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 Bu Anki Kenapa ada darah? Tuan Li Tuan Li Barusan ada yang melihat nyonya muda dibawa ke rumah sakit kota oleh Mo Zicheng Ayo pergi Dokter Bagaimana kondisi pasien? Anda suami pasien Ya Dia hamil Apa katamu hamil? Janinnya sudah berumur 3 minggu Kalian anak muda terlalu ceroboh Lalu Tenang saja Janinnya bisa diselamatkan Untung datang lebih awal Dokter Aku tidak menginginkan anak ini Apa tidak mau? Benar Segera atur operasi aborsi Tapi pasiennya kekurangan gizi dalam jangka panjang Kesehatannya tidak baik Jika anak ini digugurkan Dia mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi seumur hidup Aku tidak peduli Gugurkan segera Hah Jika kalian sudah memikirkannya Aku akan segera mengatur operasi Kalian mau melakukan apa? Anki Jangan takut Anggap saja seperti tidur sebentar Aku hamil Masih bengong cepat bawa aku ke ruang operasi Kalian mau melakukan operasi apa padaku Lepaskan aku Tahan dia Jika ibu hamil tidak ingin melakukan aborsi Kami tidak bisa memaksa ibu hamil Lakukan seperti yang kukatakan Dia punya riwayat penyakit jiwa Tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan sendiri Dengarkan aku dalam segala hal Benar Dia dirawat di rumah sakit jiwa selama 5 tahun Baiklah Dorong masuk Tidak Tidak Aku tidak punya riwayat penyakit jiwa Beraninya kau mengatakan hal seperti itu Kau jelas tahu aku tidak Lepaskan aku Lepaskan aku Siapkan anestesi Enyah lepaskan aku Li Cheng Yi Berengsek Dimana kau cepat datang selamatkan anak kita Lepaskan semuanya Bagaimana keadaan Anki Kamu merasa tidak enak badan dimana Berengsek Kenapa baru datang sekarang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalian mau apain dia Pak Kami hanya melakukan pekerjaan kami sesuai permintaan keluarga pasien Keluarga siapa Saya satu-satunya keluarganya Pria di luar sana bukankah suaminya Dia sudah dijadwalkan untuk aborsi Omong kosong Aku suaminya Tunggu Apa katamu Aborsi Kamu-kamu hamil Iya Dokter bilang sudah tiga minggu Aku akan jadi ayah Kenapa kamu nurunin aku Kau benar-benar istriku yang baik Bos Bocah ini tadi mau kabur Tapi ketangkep sama aku Kukulan ini buat Anki Dia masih menganggapmu teman Tapi kau hampir saja membuatnya keguguran Kukulan ini buat anakku yang belum lahir Kau tega menyakiti anak kecil Kau masih manusia Semua yang kulakukan adalah untuk Anki Dia ingin menceraikanmu Tidak perlu mempertahankan anak haram ini Kau bilang siapa anak haram percaya atau tidak Aku akan membunuhmu Kalau berani Bunuh aku Anki Di hatimu Sedikit banyak masih ada aku Kan jelas-jelas aku yang mengenalmu lebih dulu Sejak kecil sampai besar Aku yang selalu melindungimu Seharusnya orang yang kau cintai adalah aku Sadarlah Selama ini Aku selalu menganggapmu sebagai sahabatku Tanpa ada perasaan cinta di antara kita Tapi persahabatan ini sudah tidak ada lagi Sejak kau ingin membunuh anakku Mulai sekarang Aku tidak ingin melihatmu lagi Kau dengar tidak aku menyuruhmu pergi Sayang Pulanglah denganku Kau sudah membaca surat itu Kan? Ayo kita tanda tangani surat cerai Lima tahun yang lalu Lima tahun yang lalu Kau meninggalkanku setelah memanfaatkan aku Sekarang kau ingin meningkari semuanya Apa yang kau bicarakan? Lima tahun yang lalu Aku kehilangan keperawananku oleh seorang wanita di hotel itu Pria lima tahun yang lalu Adalah kau Tentu saja aku Dan hanya bisa aku Pak Li Selamat atas pengambil alian resmi Li Corporation Pak Li Ada rumor di luar sana bahwa istrimu bukan putri kandung keluarga Gu Identitasnya tidak jelas Apapun identitasnya Dia adalah istriku Li Chen Yi Memiliki suami kaya Tampan Dan menyayangi istri seperti Pak Li Nyonya Li sungguh beruntung Pak Li Pak Li Katakan beberapa patah kata lagi Pak Li Suami seperti itu seharusnya milikku Gu Anki Kau yang merebut segalanya dariku Aku tidak akan melepaskanmu Eh Ini bagus Eh Ini juga bagus Beli semua Beli semua Jangan nakal Kita belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan Sayang Suka yang mana Beli saja Hari ini suami belikan semuanya buat istri Sayang Kamu baik-baik saja Kau kayak familiar ya Tak disangka Jalang ini ternyata adalah putri yang hilang dari keluarga Lu Setelah merampok begitu banyak barang Sekarang kau juga harus merasakan bagaimana rasanya dirampok Sedikit minyak Wah Kebanyakan Tuan muda Biar aku saja yang buat Tidak usah Sarapan istriku Biar aku yang buat Buku bilang Kasih sayang orang tua juga merupakan bentuk pendidikan janin Buang dan buat lagi Sobat Aku menemukannya Menemukannya Set Kecilkan suaramu Istriku sedang tidur Menemukan apa Aku menemukan adik perempuanku Wow Selamat ya Sobat Hei hei Kau dan adikku punya perjodohan sejak kecil Jangan lupa ya Aku tunggu kau panggil aku kakak ipar Enyah Kenapa Terbangun Suara cempreng temanmu kedengaran sampai sini Tenang saja Soal perjodohan itu Aku pasti akan menyelesaikannya Aku tahu Aku hanya berpikir Kapan aku bisa menemukan keluarga ku Serahkan padaku Tuan Lu Kami menemukan Nona Menemukannya Apakah gadis yang mengantar nenek pulang hari itu Bukan dia Tes DNA menunjukkan orang lain Saya dan Nona akan segera sampai di rumah keluarga Lu Anda akan segera bertemu dengannya Bagaimana mungkin bukan dia Jelas-jelas sangat mirip Dimana cucu perempuanku Aduh Dimana cucu perempuanku Nenek Jangan khawatir Adik perempuan seharusnya akan segera pulang Kakak Apakah kamu kakakku Gu Anki Aku akan menggantikanmu dengan baik sebagai putri tertua keluarga Lu ini Kau benar-benar adikku Apa maksud tuan muda Lu Aku kira aku sudah menemukan keluarga ku yang hilang Jika keluarga Lu tidak menyambutku Maka aku akan pergi Ah Bukan itu maksudku Aku hanya terlalu bersemangat Tadi Jadi tidak bereaksi Nenek Lihat cucumu perempuan sudah kembali Bukan Dia bukan cucu perempuanku Bukan cucu perempuanku Bukan cucu perempuanku Apakah Nenek juga tidak menyukaiku Nenek menderita demensia karena terlalu merindukanmu Jangan terlalu dipikirkan Sekarang aku sudah kembali Penyakit Nenek pasti akan sembuh Oh iya Kak Orang yang menjemputku bilang keluarga Lu akan mengadakan pesta pengakuan keluarga untukku Kapan? Apakah aku perlu mempersiapkan sesuatu sebelumnya? Pesta pengakuan keluarga harus menunggu Ayah kembali baru bisa diadakan Oh iya Sebelum itu Kau masih harus melakukan tes DNA dengan Ayah sekali lagi Masih Masih harus dilakukan lagi Tentu saja Kali ini aku melakukan tes saudara kandung Nanti setelah Ayah kembali Kita lakukan tes DNA Ayah anak Kau istirahat dulu beberapa hari Ayah akan kembali dalam beberapa hari Sial Kenapa harus dilakukan lagi? Kalau ketahuan Aku tamat Sayang Mau kemana kenapa tidak biarkan aku mengantarmu? Aduh Aku kan sudah bilang sama kamu Cuma mau periksa pasien Kau urus saja urusanmu Aku akan segera kembali Sudah ku bilang berapa kali sama kamu Aku cucumu perempuan Aku tidak akan bicara denganmu dulu Aku ada urusan Tidak Kamu bukan Kamu orang jahat Nenek tua sialan Tidak tahu malu Ku bilang sekali lagi padamu Aku cucu perempuanmu Berani bilang bukan lagi Aku hajar kamu sampai mati Hentikan Apa yang kamu lakukan? Nenek Apa kau baik-baik saja? Gu Anki Lagi pusing bagaimana mencarimu? Eh malah datang sendiri Li Qing Qing Apa kau masih manusia? Menyiksa orang tua Hati-hati disambar petir sampai mati Wah Setelah menjadi nyonya presiden Li Memang berbeda ya Mulai ikut campur urusan orang lain Urusanmu apa? Coba saja lihat apa aku bisa ikut campur atau tidak Gu Anki Kau pikir kau bisa sombong berapa lama? Tunggu saja Aku akan membuatmu memuntahkan semua yang telah kau rampas dariku Tidak masuk akal Nenek Apa kau baik-baik saja? Cucu perempuan Kamu cucu perempuanku Aku merindukanmu Nenek Aku juga merindukanmu Aku akan mengantarmu pulang dulu Nenek Anki Keluarga lu kalian bagaimanapun juga keluarga kaya Tidak bisakah mencari seseorang untuk menjaga nenek? Dia hilang lagi Hilang Bukankah King King membawanya jalan-jalan? Nenek Cepat pulang Lain kali jangan lari-lari lagi Cucu perempuan Cucu perempuanku Nenek Dia bukan cucu perempuanmu Sial Wanita jalan ini kau bisa kenal Lu Siu Kalau sampai ketahuan Cucu perempuanku Lakukan tes Maksudmu Lakukan tes DNA padanya juga Benar Lakukan tes Ini Cuma masalah sehelai rambut saja Kan? Nenek mau melakukan Lakukan saja Terima kasih ya Tidak boleh Sama sekali tidak boleh membiarkan dia melakukan tes DNA juga Bantu aku melakukan sesuatu Apa sudah beres? Tenang Laporan tesnya sudah kutukar Kamu tinggal tunggu saja jadi putri tertua keluarga Lu Jaga mulutmu Kalau tidak Kita berdua tamat Aku yang urus Kamu tenang saja Anki Aku benar-benar berharap kamu adikku Tapi hasil tes DNA Aku tidak punya keberuntungan itu Kalau begitu Jadilah adik angkatku saja Dengan begitu Ayu masih bisa memanggilku kakak Membiarkan istriku menjadi adikmu Kau pantas Minggir Kamu kemari Aku mau bicara sesuatu Ada apa? Bicarakan saja di sini Kalian ngobrol dulu Aku cari makanan dulu Jangan minum alkohol ya Aku tahu Mama Li Bicara saja Ada apa? Ayahku ingin kamu memenuhi perjodohan antara keluarga Li dan Lu Bukankah kamu sudah bilang pada ayahmu kalau istrimu sudah hamil? Sudah Ayahku bilang tidak keberatan kamu punya anak ini Tapi harus memenuhi perjodohan Anggap saja sebagai balasan atas kebaikannya pada keluarga Li dulu Bukankah ayahmu sakit? Ku bilang padamu Bagaimanapun Perjodohan itu tidak mungkin terjadi Jika ayahmu mau memaksa Jangan salahkan aku tidak mengenang jasa lama Kenapa kamu bicaranya jadi marah begitu? Ayahku orangnya memang sayang anak perempuan Nanti kita bicara baik-baik Kamu jangan macam-macam ya Terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk menghormatiku Lu Hari ini datang untuk menghadiri pesta pengakuan keluarga Lu kami Di sini Saya dengan bangga memperkenalkan putriku Lu Qingqing Li Qingqing Kodia Gu Anqi Pertunjukan bagus baru saja dimulai Hadirin sekalian Di sini saya ingin mengumumkan sesuatu Seperti yang kita semua tahu Pewaris keluarga Li saat ini Li Qingyi Telah bertunangan dengan keluarga Lu kami Sekarang putriku telah ditemukan Perjodohan ini apa tidak seharusnya dipenuhi juga Tuan Muda Li bukankah sudah menikah? Betul Istri Tuan Muda Li tidak jelas asal usulnya Mana bisa dibandingkan dengan putri tertua keluarga Lu? Jangan khawatir Serahkan semuanya padaku Paman Lu Aku sudah punya istri Tidak beruntung untuk menikmati perjodohan ini Perjodohan itu ditetapkan oleh orang tua dulu Kamu mau membatalkan perjanjian Yang bertunangan denganmu bukan aku Siapa yang bertunangan denganmu? Kamu cari orang itu Aku tidak akan menerima perjodohan ini Istriku hanya bisa Gu Anqi Sekarang aku putri keluarga Lu Dia bahkan tidak jelas identitasnya Mana bisa dibandingkan denganku? Harusnya bilang Kau tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengannya Adik perempuan Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan Ayah Kakak Selama bertahun-tahun ini aku kehilangan terlalu banyak Masa perjodohan yang menjadi haku Kalian tidak membantuku Dia bukan cucu perempuanku Dia orang jahat Cucu perempuan Jangan takut Ada nenek di sini Tidak ada yang bisa merebut suamimu Nenek Aku baik-baik saja Ayah Kakak Kalian berdua tidak membantuku Bu Jangan ribut lagi Bawa nenek istirahat di bawah Aku tidak mau pergi Aku tidak mau pergi Dia bukan cucu perempuanku Nenek Nenek Ada apa denganmu? Li King King Kau yang menyiksa nenek sampai seperti ini Kamu bicara apa sih? Aku tidak Mana mungkin aku menyiksa nenek? Cepat Ini darurat Segera bawa ke rumah sakit Tuan muda lu Rekaman CCTV sudah diperiksa semua Kenapa kau melakukan itu pada nenek? Kakak Kamu bicara apa? Aku tidak melakukan apa-apa Bajingan Berani-beraninya bohong Rekaman CCTV sudah diperiksa semua Kau yang menyiksa dan memukuli nenek Aku yang melakukan Lalu kenapa? Siapa suruh dia tidak pernah mau mengakui aku sebagai cucunya Dia yang memaksaku Benar-benar tidak bisa diselamatkan Kunci dia di kuil leluhur keluarga lu untukku Tanpa izinku Siapapun tidak boleh melepaskannya Baik Lepaskan aku kalian bocah ingusan berani nyentuh gue Lepaskan Kalian udah periksa denanya beneran kan dia beneran keluarga lu Kan? Takut salah orang aja Udah dites dua kali Kenapa? Kamu juga ngerasa dia gak mirip adik gue Dia diadopsi sama nenek gue dulu Panti asuhan pasti punya petunjuk Ya Dokter Bagaimana keadaannya? Bisa dibilang sudah melewati masa kritis Tapi kapan tepatnya dia akan sadar Masih harus dilihat lagi Dirawat inap untuk observasi saja Sudah diselidiki dengan jelas Set Li Qingqing dikirim ke panti asuhan karena kedua orang tuanya meninggal Sama sekali bukan putri keluarga lu yang hilang Lalu bagaimana dengan hasil tes DNA itu? Hanya ada satu kemungkinan Dia tahu siapa putri kandungnya dan mencuri sampelnya Kakak Lepaskan aku Aku tahu aku salah Lu siu Apa maksudmu? Maksudnya apa? Siapa yang memberimu nyali anjing itu? Menyamar sebagai anggota keluarga lu kami Kamu bicara apa? Sampel DNA sebelumnya sudah ku periksa lagi Kau sama sekali bukan adikku Sampel sebelumnya dari mana? Tidak mungkin Aku adikmu Katakan Rambut yang digunakan untuk tes sebelumnya dari mana? Lepasin gue berani lu sentuh gue sedikit aja Aku tidak akan pernah memberitahumu di mana adik kandungmu Asal kau memberitahuku di mana adik perempuan itu Keluarga lu kami bisa tidak menyelidiki kasus penipuanmu Mau tahu maka aku ingin kau menjanjikanku satu hal Katakan Bantu aku dan Li Cheng Yi biar nasi sudah jadi bubur Kau bilang Kalau begitu Kau tidak akan pernah tahu di mana adikmu Bagaimana? Dia sudah bicara belum? Orang itu keras kepala Tidak mau bicara apapun Temani aku minum Ayi, Ayi, hari ini kamu milikku Kamu beritahu aku dulu di mana adikku Aku harus melakukan urusanku dulu Jangan keterlaluan Adikmu sudah mati Kamu bilang apa? Bilang dia sudah mati Aku bunuh kau Lepaskan aku Sudahlah Tenanglah Ayi Kamu tidak Bocah Di dalam anggur itu sama sekali tidak ada obat bius Cuma kamu saja Berani-beraninya naik ke tempat tidur Ayi Cik Apa Nenek sudah bangun? Nenek tua sialan Kalau bukan karenamu Bagaimana mungkin identitasku terbongkar? Aku akan membunuhmu Maaf Maaf Aku tidak sengaja Waktunya ganti obat Kenapa muntah darah? Ini racun Harus segera ditransfusi dan ganti darah Nenek golongan darah apa? Keluarga kami semuanya bergolongan darah Rang negatif Sangat langka Tapi kerabat langsung tidak bisa mendonorkan darah Maaf Golongan darah langka ini tidak tersedia di rumah sakit kami Aku Rang negatif Transfusi darahku saja Anki Kamu masih hamil Segera hubungi rumah sakit besar Minta mereka mengirimkan darah Rang negatif ke sini Baik Situasinya darurat Tidak bisa ditunda Kamu bawa aku dulu untuk tes transfusi darah Baik Tidak benar Kamu juga kerabat langsung pasien Kenapa masih datang untuk transfusi darah? Kamu bilang apa? Kamu lihat sendiri Kamu dan pasien memiliki hubungan darah Darah Rang negatif sudah didatangkan Kamu tidak perlu donor lagi Hubungan darah Hubungan darah Maksudnya apa? Kalian memiliki hubungan darah Hubungan darah Kamu adikku Ternyata kamu adikku Lepaskan istriku Jangan sentuh-sentuh Aku tidak akan melepaskan Gue kakak kandungnya Lu berhak apa jurul gue lepasin Cepetan panggil kakak biar gue denger Tuan muda lu Li King King yang menukar obat ngenyatua Orangnya sudah ditangkap Diam Yae kae banan yang mitai si HRX Tamitex duenghaeng siang nanna Li King King Kau harusnya bersyukur nenekku baik-baik saja Kalau tidak Aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu hidup lebih buruk daripada mati Gu Anki Semua ini karenamu Kenapa kau bisa menikah dengan Ai Kenapa kau bisa jadi putri keluarga lu Semua yang kau miliki sekarang seharusnya jadi milikku Aku akan membunuhmu Kau ini apa berani menyentuh adikku Orang seperti ini kirim saja ke penjara Biar kapok Gu Anki Kejutan yang kau berikan padaku benar-benar semakin banyak Nenek Kamu baru keluar dari rumah sakit Coba masakan aku Cocok gak sama selera kamu Cucu perempuan Cucu perempuanku yang baik Selanjutnya jangan pernah tinggalkan aku lagi ya Nenek Aku tidak akan meninggalkanmu Tidak akan pernah Anki Ibumu mana Tahun itu kamu dan ibumu hilang bersama Kamu masih ingat Ayah Ibuku sudah meninggal Wei 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 Aku minta maaf padamu Anki Aku minta maaf pada kalian berdua Ibu dan anak Ayah Jangan bicara begitu Tahun itu setelah ibumu melahirkanmu Aku sibuk bekerja Jarang pulang Ibumu menderita depresi pasca persalinan Dia membawamu pergi dari rumah ini Ayah Ini bukan salahmu Semua ini karena dua bocah sialan keluarga ku itu Mereka mengurung kami demi uang di tangan ibumu Keluarga ku yang baik-baik saja Ayah Gubruk sudah bangkrut Seluruh keluarganya juga sudah masuk penjara Sekarang tinggal bukti terakhir untuk mengirim mereka ke jalan buntu Ibuku sekarang masih dimakamkan di pemakaman umum Aku ingin membawanya pulang ke keluarga lu Bu Setelah sekian lama Akhirnya aku bisa membawamu pulang Bu Namanya Li Cheng Yi Hari ini aku membawanya untuk bertemu denganmu Bu Tenang saja Aku pasti akan menjaga Anqi dan anak-anak dengan baik Bu Aku pasti akan memulihkan rekaman video itu Membuat semua orang yang menyakitimu dihukum mati Tuan Li Ada apa sembunyi-sembunyi begitu Rekaman videonya sudah diperbaiki Bagaimana Ada rekaman TKP-nya Rekam sih, terekam Tapi terlalu kejam Dicekik sampai mati lalu dibuang dari lantai atas Aku tidak berani bilang pada nyonya muda Anqi masih hamil Jangan sampai dia tahu soal ini Baik Kamu siapa? Aku siapa tidak penting Yang penting aku bisa mengeluarkanmu Keluar lalu bagaimana? Semuanya sudah hilang Kalau ku bilang aku bisa membuatmu mendapatkan Li Cheng Yi Bagaimana? Kamu bilang apa? Syaratnya Kamu harus pergi ke rumah keluarga Li dan mencuri sesuatu Aku ingat dulu pernah menduplikat kunci ruang kerja Li Cheng Yi Dimana ya? Ketemu Bocah sialan ini Berani-beraninya kembali Mau kabur Gue habisin Lu Gue suruh Lu cerai Suruh Lu cerai Lari Kok Lu gak lari lagi? Lu bukannya hebat banget Masih berani ngancam gue pakai keluarga Lu Hahaha Lu beneran ngira lu putri keluarga Lu Cih Cuma bocah sialan doang Aku bocah sialan Lu apa? Lu ini pengecut cuma berani mukul istri Lu itu sampah Lu ngatain siapa sampah gue habisin Lu Lu Linan Lu tunggu aja masuk neraka bareng gue Apa kebakaran? Linan mati Baik Aku tahu Keadaannya bagaimana Belum jelas Aku keluar sebentar Kamu baik-baik di rumah ya Imi Ibu Nyonya muda Mau kemana? Aku mau turun jalan-jalan sebentar Tuan Li tidak ada Aku teman dia Tidak usah repot-repot Aku bisa sendiri Kamu Kok kamu bisa keluar? Kenapa kamu punya foto ibuku? Bocah sialan Hari ini akhirnya jatuh ke tanganku Menurutmu Aku harus apain kamu ya? Li King King Gue saranin mendingan lu lepasin gue Kalau gak Keluarga Li sama keluarga lu gak bakal melepasin lu Masih berani nyebutin keluarga Li sama keluarga lu Semua yang lu punya sekarang Harusnya jadi milik gue Hampir lupa Sekarang lu bukan sendirian Di perut lu masih ada bayi yang lucu Kalau gitu Gue mulai dari bayi lucu ini aja deh Li King King Kalau lu berani nyentuh anak gue Gue gak bakal melepasin lu Aduh Orang takut nih Dengan nada mengejek Hari ini gue mau lihat siapa yang gak bakal melepasin siapa Berhenti Mau Zicheng Kok lu disini? Ternyata orang yang bikin kesepakatan sama gue itu elo Gue udah bilang sama lu Jangan sentuh angki Lu anggap omongan gue angin lalu Mau Zicheng Sekarang dia lagi hamil anak orang lain Lu masih sesayang itu sama dia Lu gak jijik Diam Anki Tetaplah di sisiku Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan Mau Zicheng Lu bener-bener bikin gue jijik Anki Anki Dia dimana? Tuan Li Nyonya ingin jalan-jalan sendiri Gak mebolehin kami ikut Cari Cepetan cari dia Mau Zicheng Lu mau ngapain? Anki Semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu Gak usah ngomong kosong Lepasin gue Anki Asal anak haram di perut lu hilang Gue bakal bawa lu ke luar negeri Kita bakal selalu bersama Lu berani Mau Zicheng Jangan bikin gue benci sama lu Jangan takut Cepat kok Asal minum ini Asal minum ini Gugurin bayinya Gak perlu operasi Juga gak bakal sakit Enyah dari sini Enyah Berhenti 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 Kalau lu maju selangkah lagi Anak lu pasti mati Oke Gue gak akan maju Jangan sakitin dia Asal lu gak sakitin dia Apa aja bisa diomomin Apa aja bisa diomomin Iya Asal lu gak sakitin dia dan anaknya Terus gue mau nyawa lu Masih bisa diomomin gak Mau Zicheng Lu gila ya Kalau lu berani nyakitin dia Gue bakal benci sama lu seumur hidup Lu yang maksa gue Gu Anki Lu yang maksa gue Selama dia masih hidup Mata lu cuma buat dia Mau nyawa gue Kan Oke Gue kasih Jangan sakitin dia Ayy Jangan Jangan Lu sentuh dia lagi coba Oke Gue gak sentuh dia Kalau gitu lu lompat dari sini Gue bakal lepasin dia Jangan Jangan Mau Zicheng Gue mohon sama lu Lepasin dia Kalian berdua mohon sama gue Gue jadi serba salah nih Gini aja Asal lu nurut minum obat ini Gugurin bayinya Dan ikut gue ke luar negeri Gue bakal lepasin dia Bukannya mau nyawa gue Gue kasih Jangan sakitin dia Kalau gitu lu lompat Kalau gitu lu lompat Berani nyentuh adik sama ipar gue Udah tanya tuan lu belum Kakak Makasih Kakak ipar Kecil Li Qing Qing Lu ngapain Jangan dekat-dekat Kalau gak Gue bunuh dia Kalau lu berani sentuh sehelai rambutnya Gue bakal bikin lu nyesel lahir ke dunia ini Li Chen Yi Harusnya orang yang kamu cintai itu gue Semua ini karena dia Kamu jadi berubah hati Dia ngerebut semua yang seharusnya jadi milik gue Yang ninggalin Li Chen Yi dulu itu lu Yang mau nikah sama Linan juga lu Yang nyamar jadi putri keluarga lu juga lu Dari awal sampai akhir Gue gak pernah ngerebut apapun dari lu Lu diem Lu ngerti apa? Kalau bukan karena lu Mana mungkin Ai berubah hati Kalau bukan karena lu Gue yang bakal jadi putri keluarga lu Gue jamin sama lu Asal lu lepasin dia Lu masih tetap cucu angkat keluarga Li Jadi adik angkat gue Gue gak mau jadi adik angkat lu Gue mau jadi wanita lu Bawa gue pergi Lu bawa gue pergi ya Oke Gue setuju Asal lu lepasin dia Beneran Beneran Kita keluar negeri Mulai dari awal lagi Ai Gue tau Di hati lu masih ada gue Lu bohongin gue Lu berani bohongin gue Semua ini lu yang cari sendiri Li Chen Yi Kalau gitu gue tanya sama lu Perasaan kita selama belasan tahun ini Itu apa? Dulu gue emang anggap lu kayak adik gue Cuma adik doang He Gue ngerti Ada yang laporin kalian membunuh orang Buktinya lengkap Ikut kami Apa enggak? Impossible there is no camera on the rooftop Nggak ada rekaman Lepasin 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 gue Angki Kita salah Salah Angki Kata-kata penyesalan Kalian omongin langsung aja sama nyokap gue di bawah sana Eh Salah Nyokap gue udah di surga Sedangkan kalian cuma pantas masuk neraka Lepasin gue Angki Kita salah Bu Kamu lihat dari atas sana Kan Anakmu akhirnya udah ngirim mereka semua ke neraka Sama Mo Zicheng juga kirim ke sana sekalian Terus nyokapnya gimana? Tenang aja Gue udah atur orang buat nerawat dia Orang yang udah nyakitin lu Gue gak bakal maafin orang yang udah bantuin lu Gue juga gak bakal lupa Dua mempelai Baik dalam keadaan sehat maupun sakit Kaya maupun miskin Bersediakah untuk tidak berpisah dan hidup bersama sampai tua? Aku bersedia Baiklah Aku tidak bersedia Adik Adikku tersayang Li Chen Yi Kalau lu berani macem-macem sama adik gue Gue bakal habisin lu Ayah kasih cincin buat kamu ya Pintar Kamu memang harta karun ayah Anki Gue bakal jagain lu seumur hidup Gue cinta sama lu Gue juga cinta sama lu Es putih Terima kasih.